Bidadari dari sungai Sjilid 14. Mendadak Kim Xiaiei ingat bahwa ia pernah bergebrak dengan wanita itu di tempat tersebut dan ditambah mendengar kata-kata yang menusuk itu, Kim Xiaiei, yang sedang was-was, lantas saja naik darah. Bagus ia berteriak. Kamu lebih suka bergaul dengan binatang daripada bergaul denganku. Jika aku mau menghina kau, mau apa kau hampir berbareng dengan perkataannya, ia mengangkat tongkatnya dan menyabet pinggang Likim Brei. Belum tentu kau mampu menghina aku kata si nona sembari tertawa. Kim Xiaiei terkejut ketika sabetannya jatuh di tempat kosong. Ia jadi semakin gusar dan menghantam kalang kabut. Dalam sekejap Kim Bwee sudah terkurung, antara lingkungan tongkatnya dan semua jalanan mundur si nona sudah tertutup seantaranya. Ternyata, dalam keadaan was-was, Kim Xiaiei berubah buas. Bukan main herannya Likim Brei. Pemuda itu disebut orang Tok Chiu Hongkai, pengemis gila yang tangannya beracun, tapi menurut ibunya, ia bukan gila benar-benar. Dalam pertempurannya yang pertama dengan pemuda itu, walaupun serangan-serangannya hebat, tapi semua serangan itu hanyalah gertakan belaka. Tapi sekarang, setiap serangan Kim Xiaiei bersifat sungguh-sungguh dan jika ia terkena, akibatnya tentu hebat. Baik juga ibu sudah mengajarkan ilmu baru kepadaku untuk melayani kau, katanya di dalam hati. Sesudah belasan kali memukul angin, Kim Xiaiei berteriak-teriak seakan-akan orang gila sembari menyerang kalang kabut. Awas kata Likim Brei disertai tertawanya. Aku akan menotok Xiaoyauhiatmu dengan suatu gerakan aneh. Ia mendesak dan kedua jerijinya menyambar ke arah Xiaoyauhiat Kim Xiaiei. Ilmu silat Kim Xiaiei sebenarnya lebih tinggi daripada Likim Brei, tapi karena gerakan si nona sangat luar biasa, pukulan tongkatnya tak dapat merintangi Kim Brei. Dalam keadaan berbahaya, seorang yang berkepandaian tinggi sering mengeluarkan pukulan aneh untuk menolong diri. Demikian juga dengan Kim Xiaiei. Ia mendadak memukul tanah dengan tongkatnya dan badannya lantas saja berjungkir balik, sehingga totokan Kim Brei jatuh di tempat kosong. Lari ke kedudukan Sun Weiei. Totok Hong huyiatnya demikian terdengar suara ibunya. Begitu Kim Xiaiei menyerang lagi, Kim Brei sudah melompat ke sampingnya sembari menotok dengan jerijinya. Tapi totokan itu lagi-lagi meleset karena Kim Xiaiei sudah berhasil meloloskan diri dengan berjungkir balik. Aku dan ibu sudah berlatih tiga hari, tapi masih tetap aku hampir tak dapat melayani dia, pikir Kim Brei dengan heran. Tapi di lain pihak, keheranan Kim Xiaiei bahkan lebih besar. Kenapa tiam hiat hoat wanita ini begitu lihai tanyanya kepada dirinya sendiri? Siapakah wanita yang barusan bicara di mana dia bersembunyi sesudah berjungkir balik beberapa kali untuk meloloskan diri dari totokan si nona, napas Kim Xiaiei jadi tersengal-sengal. Aku sudah mengatakan bahwa kau tak akan dapat menghina diriku, kata Kim Brei sembari tertawa. Apakah kau masih belum percaya sekarang kau sudah lelah? Mengasuhlah dulu, diejek begitu, bukan main gusarnya pemuda itu. Fui mendadak ia menyemburkan ludahnya. Brei Jiei teriak Fang Lin yang bersembunyi di dalam hutan. Lekas mundur Kim Brei berkelit secepat mungkin. Mendadak matanya berkunang-kunang, kakinya lemas dan ia roboh di atas tanah. Tiba-tiba saja, Kim Xiaiei sadar, pikirannya jernih kembali. Ia ingat bahwa dalam dunia ini, Kim Brei adalah wanita kedua yang memperlakukan dia sebagai sahabat, wanita pertama adalah Pengcoan Tianliei. Teringat itu, bukan main rasa menyesalnya. Semenjak berkelana dalam kalangan Kangowo, ia telah mengganggu banyak sekali orang-orang gagah, tapi sebegitu jauh, belum pernah ia membunuh manusia secara sembarang. Tak dinyana, hari ini ia telah mengambil jiwa seorang nona muda yang telah menganggap dirinya sebagai kawan. Dalam perasaan menyesalnya yang sangat besar, tanpa merasa ia berlutut dan merangkapkan kedua tangannya sembari menundukkan kepala. Tak berani ia melihat si nona yang rebah di atas tanah, karena hatinya tak kuat melihat penderitaan gadis itu. Jangankan nona cilik itu, sedangkan tong bengcu yang berkepandaian begitu tinggi masih tak mampu menahan serangan racun tersebut. Selagi ia berlutut dengan pikiran linglung, mendadak terdengar suara tertawa Kim Bwee yang sangat nyering. Kenapa kau tanya si nona? Aku bukan nenekmu. Kenapa kau berlutut di hadapanku Kim? Si Ie terperanjat tidak kepalang. Bagaikan dipagut tular, ia melompat bangun. Di hadapannya berdirilah Lee Kim Bwee yang sedang tertawa terpingkal-pingkal. Hampir-hampir ia tak mempercayai kedua matanya sendiri. Mendadak si nona meloncat dan berkata sembari tertawa, sekarang akan kuajarkan semacam tiam hiat hoat kepadamu berbareng dengan perkataannya, jeriji Kim Bwee sudah menyambar. Cepat-cepat Kim si Ie coba menangkis, tapi gerakan menotok itu aneh sekali, baru saja ia mengangkat tangannya, tahu-tahu jalan darah di pinggangnya sudah tertotok. Seketika itu juga, ia menari-nari dan tertawa tiada hentinya seperti seorang gila. Si nona nakal menjadi kegirangan, ia bertepuk tangan sembelari tertawa geli, seperti anak kecil melihat kelakar pelawak. Hai hai hai, inilah yang dinamakan Budi dibalas dengan Budi, kata Kim Bwee. Akan ku lihat, apakah kau masih berani mempermainkan orang atau tidak? Ia menengok ke arah hutan dan berteriak, Ibu, lekas keluar. Ilmu yang kau ajarkan, benar-benar lihai. Sekarang dia sudah menjadi seekor kera. Sungguh lucu ternyata, selama tiga hari bersembunyi di dalam hutan, Fang Lin telah mengajarkan semacam tiam hiyat hoat, ilmu menotok jalanan darah, kepada puterinya untuk menaklukan Kim Siaiei. Pada hakikatnya, ilmu menotok itu sama dengan ilmu yang diajarkan kepada Tong Keng Tian oleh Moh Coan Seng. Hanya saja, sedang Moh Coan Seng, sekali melihat ilmu silat Kim Siaiei, sudah lantas bisa menggubah semacam ilmu untuk menaklukan pemuda itu, Fang Lin harus mengasah otak dua hari untuk menyusun ilmu tersebut. Terbuktilah, bahwa jalan ke arah ilmu silat yang paling tinggi, adalah satu. Li Kim Bwee yang sedang bertepuk tangan dan melompat-lompat, mendadak melihat suatu perubahan aneh pada wajah pemuda itu, perubahan yang lain daripada semestinya, jika hanya tertotok jalan darah siau-yau hiyatnya. Kim Bwee berhenti tertawa dan memandang muka Kim Siaiei dengan terkejut. Sesaat itu Fang Lin keluar dari dalam hutan. Begitu melihat muka Kim Siaiei, ia berteriak, celaka. Inilah tanda-tanda dari Lue Kang yang makan cuan buru-buru, ia meloncat dan menarik tangan Kim Siaiei sembari membuka jalan darah siau-yau hiyatnya yang barusan ditotok oleh putrinya. Begitu jalan darahnya terbuka, Kim Siaiei berontak. Tapi Fang Lin sudah bersiap sedia, ia menekan tempat pertemuan antara tayang hiyat dan siau-yihat Kim Siaiei. Seketika itu juga, Kim Siaiei merasakan semacam hawa sejuk perlahan-lahan mengalir ke dalam tubuhnya yang lantas saja terasa nyaman luar biasa. Ia memejamkan kedua matanya, sedang pundaknya ditepuk-tepuk perlahan-lahan oleh Fang Lin dalam keadaan. Begitu ia ingat kepada kejadian di zaman yang lampau, di waktu ia masih kecil, bila ibunya sedang menepuk-nepuknya supaya dia lekas-lekas tidur. Tak lama kemudian, ia pulas dengan bibir menyuntingkan senyuman. Kepandaian Fang Lin memang beraneka ragam. Pada saat itu ia menggunakan ilmu Cian Simo Jiei Kui Chin, ilmu memulihkan tenaga dalam yang mendapat gangguan, yang didapatkannya dari kaum Ihamatopi merah di Tibet. Sambil mengerahkan luakangnya, ia mengurut sekujur badan pemuda itu. Sebentar pula, aliran darah dan hawa Kim Siaiei yang tadinya kacau balau sudah menjadi beres dan tenang kembali. Ketika itu, Fang Lin sudah mengerti, bahwa latihan luakang Kim Siaiei menyimpang dari jalan yang benar, tapi ia belum mengetahui apa sebabnya sehingga pemuda itu mendapat serangan mendadak. Sesudah membuka baju Kim Siaiei dan melihat lukanya, akibat pukulan tong bengcu, barulah nyonya itu mengerti. Tapi dengan rasa menyesal, ia harus mengakui, bahwa ia tak dapat menolong jiwa Kim Siaiei. Luakang pemuda ini berbeda sekali dengan luakang dari cabang persilatan lain, katanya pada putrinya. Semakin besar kemajuannya, semakin besar pula bencana yang terhimpun dalam tubuhnya. Tian Simo Jiei Kui Chin hanya dapat memperpanjang usianya untuk 72 hari, tapi tak dapat menolong jiwanya, habis bagaimana ibu tanya si nona dengan hati berdebar-debar. Jalan satu-satunya adalah mengajaknya pergi ke Tian San, kata Seng Ibu. Ietio dan Lebomu, Pong Siaulan dan Fang Eng, adalah ahli-ahli lewekeh dari cabang persilatan yang asli. Mungkin sekali mereka akan dapat menolongnya, apapula jika diingat, bahwa kita sudah mengetahui siapa gurunya. Di samping itu, guru pemuda ini mempunyai hubungan yang akrab dengan Ietio dan Lebomu, selagi Kim Bwe Ae akan bertanya lebih lanjut, Kim Sia Ie sudah sadar dari pulasnya dan perlahan-lahan membuka kedua matanya. Ia mendapat kenyataan, bahwa di samping Kim Bwe Ae, terdapat seorang nyonya cantik yang sedang memandangnya secara menyayang. Wajah nyonya itu mirip sekali dengan Kim Bwe Ae dan kerecaranya juga serupa dengan gadis yang nakal itu. Apakah artinya, semua ini tanyanya kepada Kim Bwe Ae. Kau terkena jarum racunku. Kenapa kau masih hidup siapakah nyonya itu? Fang Lin tertawa dan menanya, bukankah kau murid Tok Liyong Chun Chia Kim Sia Ie lantas saja bangun berduduk. Dalam dunia ini tak ada yang mengetahui asal usulku, katanya dengan nada heran. Bagaimana kau mengenal nama guruku tak usah bertanya melit-melit, kata Fang Lin sembelari tertawa. Senjata rahasiamu hanya dapat digunakan oleh Tok Liyong Chun Chia. Kecuali muridnya sendiri, tak ada pula yang mampu menggunakan senjata rahasia itu. Aku juga tahu, bahwa racun jarum itu hanya dapat dipunahkan dengan pil yang dibuat dari ilar burung Nia Weng. Bukankah begitu benar? Jawabnya. Tapi pil itu harus segera diberikan, lagi pula, meskipun sudah menelan obat itu, tak bisa ia sembuh begitu cepat. Untuk berterus terang, di seluruh dunia sudah tidak ada yang punya obat itu lagi, bahkan juga aku sendiri. Dari mana kau mendapatkan obat itu ketika meninggalkan pulau ular, Kim Sia Ie memang membekal sejumlah pil itu. Sebagai mana diketahui, dalam pertemuan pertama dengan Pengco Antian Liyo di Gunung Gobiesan, ia sudah disemprot Yeo Epeng dengan kata-kata tajam. Dalam gusarnya, ia bergulingan di tanah, merobek bajunya dan kemudian melompat ke sungai. Karena itu, semua obatnya hilang di dalam air. Ia merasa sangat menyesal tapi tak bisa mengambil kembali obat itu. Fang Lin tertawa ha-ha-hi-hi seraya berkata, obatku jauh lebih liahai dari obatmu, ia titik mengeluarkan sebutir pil merah sebesar bola kecil dan menggoyang-goyangnya di tengah udara. Seketika itu juga, Kim Sia Ie mencium semacam bau aneh yang dikenalnya baik-baik. Ia meloncat dan berteriak, bagaimana kau bisa memiliki mustika itu? Apakahkahkah sahabat guruku? Apakah kau lusunio? Fang Lin tertawa terpingkal-pingkal. Hektometer. Kau hanya mengenal lusunio, katanya. Sebenarnya ia lantas hendak memperkenalkan dirinya, tapi di lain saat ia berpikir lain. Ia tidak membenarkan dan juga tidak membantah dugaan Kim Sia Ie. Pil merah itu mempunyai riwayat menarik, dan telah diperolehnya sebagai hadiah dari Fang Eng, kakak perempuannya. Kira-kira 30 tahun sebelumnya, ketika akan menghembuskan napasnya yang penghabisan, majikan pulau Niau Weng Tu, yaitu Set Tian Cek, telah menghadiahkan pil tersebut kepada Fang Eng. Sebagai telah dikatakan oleh nyonya itu, obat tersebut jauh lebih mustajab untuk memunahkan racun senjata rahasia Tokliong Cuncia. Ketika Seng adik mau berangkat ke wilayah Tionggoan, Fang Eng telah memberikan pil itu. Kepada adiknya yang dikhawatirkan akan mampir di Pulau Ular. Di mana gurumu tanya Fang Lin sudah meninggal dunia, jawabnya, Ah, sayang. Sungguh sayang kata Fang Lin sembari menghela napas panjang-panjang. Mendengar perkataan itu, di dalam hati Kim Sia Ie lantas saja timbul perasaan suka terhadap nyonya tersebut. Jika ia bukan Luz Unio, paling sedikitnya ia tentu sahabat suhu, pikirnya. Coba jalankanlah pernapasanmu, kata Fang Lin Kim Sia Ie segera bersilah dan melakukan apa yang diminta oleh nyonya itu. Mendadak kepalanya pusing dan terasalah hawa kotor naik, menyesakan dadanya. Dengan perlahan Fang Lin segera mengurut punggung pemuda itu. Apakah kau sekarang sudah insyaf bahwa jiwamu berada dalam bahaya tanyanya? Sesaat itu, Kim Sia Ie merasakan semacam hawa dingin menerobos masuk ke dalam jantungnya dan ia kembali berada dalam keadaan setengah sadar. Dengan perlahan Fang Lin menyentil kedua pipinya dan ia segera sadar kembali. Pengalaman itu, dadanya terasa sesak begitu lekasi yang mengerahkan lewekangnya adalah pengalaman yang baru bagi Kim Sia Ie. Sebagai orang yang berkepandaian tinggi, ia juga lantas insyaf bahwa perkataan nyonya tersebut bukan gertakan belaka. Bukan main terperanjatnya, tetapi sedetik kemudian ia sudah tertawa terbahak-bahak. Kawanan semut sukar hidup untuk sehari, kutu-kutu tak mengenal musim semi dan musim merontok, katanya dengan nyaring. Aku sudah hidup 20 tahun dan dibandingkan dengan mereka, aku sudah hidup cukup lama. Sedang semua orang membenci aku, lebih cepat aku mati agaknya lebih baik, supaya mati mereka tak usah melihat lagi romanku yang menyebarkan bagaimana kau tahu. Semua orang membenci kau tanya Fang Lin bagiku, hidup lebih lama malah lebih menyenangkan. Dunia ini sungguh indah dan penghidupan selalu penuh kegembiraan. Semelari berkata begitu, ia menekan punggung pemuda itu dengan jerijinya. Pada saat itu juga, hilanglah rasa sesak di dada Kim Sia Ie dan ia dapat bernapas lagi dengan bebas. Ia mengerti, bahwa dengan lewekangnya yang sangat sempurna, sinyonya sudah melancarkan lagi aliran darahnya yang kalang kabut dan untuk bantuan itu, besar sekali terima kasihnya. Bagiku, ia bukan sanak dan bukan saudara, tapi dengan sukarlah ia sudah menolong diriku, katanya di dalam hati. Benar juga, tidak semua orang membenci aku, bagaimana tanya Fang Lin apakah kau masih ingin mati ah kata Kim Sia Ie. Mengapa kau begitu memaksa hendak menolongku aku senang, jika semua orang bisa hidup gembira, jawabnya. Hatiku jengkel, jika melihat kedukaan orang lain. Maka, pada hakikatnya, pertolongan itu ku berikan kepada diriku sendiri, yaitu untuk menyenangkan hatiku. Eh, hayolah ikut aku. Biarpun aku tak bisa menjamin kau akan hidup seratus tahun, tapi ku tanggung kau akan dapat mencapai usia tua. Dalam dunia terdapat banyak sekali hal yang mengembirakan hati. Kesalahanmu satu-satunya adalah, bahwa kau tak mampu mencari kegembiraan selama berkelana dalam dunia Kang Ngong, setiap kali ia mempermainkan orang, tujuannya adalah untuk mencari kegembiraan. Tentu saja ia menjadi kaget ketika mendengar Fang Lin mengatakan, bahwa ia tak mampu mencari kegembiraan. Kau benar-benar sangat menarik, katanya sembari tertawa. Baiklah, sekarang aku tak mau mati. Aku akan mengikuti kalian mencari kegembiraan hidup. Kemana kau mau mengajak aku jika diberitahukan, sebagian kegembiraanmu akan menjadi hilang, sahut Fang Lin Kim siye yang wataknya sama dengan ibu dan anak itu, lantas saja bertepuk tangan dan berkata, bagus. Hayolah kita berangkat, demikianlah mereka segera meninggalkan Gobie San dari Sucoan Utara, mereka melewati gunung Tai Soat San, Leng Cheng San dan lalu masuk ke Tibet, dari mana mereka akan terus pergi ke Sinkiang. Dengan watak mereka yang hampir serupa, di sepanjang jalan mereka berkelakar dan bercakap-cakap dengan gembira, sehingga mereka tidak merasa kesepian. Tapi Fang Lin tetap tak mau memperkenalkan diri dan juga sungkan memberitahukan kemana mereka menuju. Jika sedang mengasoh di waktu malam, ia menurunkan ilmu Tian Simo Jie Kui Chin kepada Kim Siye Le, sehingga, dengan bantuan ilmu tersebut, kecerdasan otak pemuda itu jadi kembali seluruhnya, juga lagaknya yang gila sudah berkurang banyak dan muncullah kegembiraan yang wajar bagi seorang pemuda. Tak usah dikatakan lagi, bahwa ia sangat cocok dan bisa bergaul secara baik sekali dengan Lee Kim Brie. Dengan masing-masing memiliki ilmu mengentengkan badan yang sangat tinggi, dalam 20 hari saja, mereka sudah tiba di Tibet. Pada suatu hari, sedang mereka berjalan dengan gembira, tiba-tiba mereka melihat suatu iring-iringan manusia di lembah sebelah bawah. Iring-iringan itu didahului 8 gajah putih dengan payung-payung emasnya dan seluruh rombongan itu kelihatan megah sekali. Ibu, coba lihat, kata Kim Brie. Bukankah iring-iringan Hoan Ong, Raja, itu, yang sedang meronda Fang Lin memperhatikan rombongan itu dengan matanya yang tajam? Bukan, jawabnya. Hoan Ong tidak biasanya begitu mewah. Mungkin sekali iring-iringan itu adalah rombongan salah seorang kepala agama. Ah, sungguh menarik. Coba ku selidiki, hampir berbareng dengan perkataannya, badannya sudah meluncur turun belasan tombak. Anak-anak ia berseru dari tanjakan. Ingat pesanku. Kamu jangan pergi ke tempat lain. Jika ada apa-apa yang menarik, sudah pasti aku akan segera kembali untuk memberitahukannya, baru saja mengucapkan perkataan itu, dengan sekali berkelebat, ia sudah menghilang, sehingga Kim Xiaiei sangat kagum akan ilmu mengentengkan badan sinyonya yang begitu tinggi. Pemuda itu tentu saja tidak tahu, bahwa Fang Lin, selain ingin menyelidiki iring-iringan itu mempunyai maksud lain. Dengan kesempatan itu, ia ingin membiarkan Kim Xiaiei berada berdua-dua saja dengan putrinya, agar mereka jadi lebih bebas untuk membicarakan segala urusan pribadi. Ia sama sekali tidak menduga, bahwa perginya itu sudah membawa akibat lain. Sambil mengawaskan iring-iringan itu, sesaat kemudian Kim Xiaiei berkata semhari menghela nafas, kau sungguh beruntung mempunyai ibu yang begitu baik, ibumu tanya si nona. Sejak kecil aku sudah menjadi piatu, tak punya ayah ibu lagi, jawabnya dengan sedih. Kasihan kata Kim Brei. Mendadak wajah pemuda itu berubah dan ia berkata dengan suara kaku, aku tak perlu dikasihani orang aku salah, kata si nakal sembari tertawa. Janganlah gusar. Kau memang seorang laki-laki luar biasa yang bisa berdiri di atas kedua kakimu sendiri, sebagaimana diketahui, Lee Kim Brei adalah seorang gadis berandalan yang suka sekali membawa maunya sendiri. Akan tetapi, entah kenapa, terhadap Kim Xiaiei yang sifatnya lebih berandalan lagi, ia menjadi jinak. Mendengar pujian itu, kemendongkolan Kim Xiaiei lantas saja reda. Aku pun belum pernah bertemu dengan orang yang begitu luar biasa seperti kau dan ibumu, katanya sembari tertawa. Ibumu simpatik sekali, kepandainya tinggi, kepribadiannya menarik, apa ia tanya Kim Brei sembari tertawa nyaring. Koko, kakak, tolol. Sebenarnya ibuku seperti juga ibumu sendiri. Kau tahu ia menyayang kau lebih-lebih daripada aku, inilah untuk pertama kali dalam penghidupannya, bahwa seorang manusia, wanita cantik, memanggil Koko Tolol kepadanya dengan nada yang penuh kecintaan. Jantungnya berdebar keras dan ia merasakan kebahagiaan yang tak dapat dilukiskan. Untuk beberapa saat, ia memandang ke tempat jauh tanpa melihat suatu apa. Mendada ia melompat dan berkata, eh, kenapa ibumu berlaku begitu baik terhadapku? Ia mengatakan, bahwa sebatang kerekau terombang ambing dalam dunia ini, jawab si Nona. Nasib itu sangat mirip dengan nasibnya sendiri di waktu ia masih kecil, apakah sedari kecil ibumu sudah tidak mempunyai ayah dan ibu? Tanya Kim Siyeyei. Benar, jawabnya. Menurut ceritanya, ketika ia baru berusia kira-kira setahun, keluarganya telah ditimpa bencana hebat. Kakek telah binasa dalam peristiwa itu dan sesudah berselang kurang lebih 20 tahun, barulah nenek bisa bertebu pula dengan ibu, kalau begitu, ibumu bukan Lus Unio, kata pemuda itu. Harus diketahui, bahwa Lus Unio adalah orang yang paling dikagumi dan dihormati oleh Tok Liong Chun Chia. Ketika masih hidup, sering sekali ia menceritakan riwayat hidup pendekar wanita itu kepada muridnya. Kakek Lus Unio, yaitu Luli Uliang, adalah seorang sastrawan kenamaan pada zamannya. Ketika ayah Luli Ehiap, Lupo Tiong, diminasakan oleh kerajaan Cheng, pendekar wanita tersebut sudah berusia 20 tahun lebih. Siapa kata ibu Kulus Unio? Tanya si Nona. Kenapa kau menganggap ia sebagai Lus Unio? Dengan kepandainya yang begitu tinggi, siapapun akan menduga, bahwa ia adalah Luli Ehiap, kata Kim Sia Ie. Kau seperti juga kodok di dalam sumur, kata si Nona sembari tertawa. Hektometer. Lagi-lagi aku mengejek kau. Jangan marah, ejekanmu sekali ini ku terima dengan tangan terbuka, katanya. Baru sekarang aku percaya, bahwa dalam dunia ini terdapat banyak sekali orang pandai, terus terang saja, ibuku mungkin belum bisa menandingi Lus Unio, kata si Nona. Tapi ibu sama tersohornya dengan Luli Ehiap, karena ia memang salah seorang dari tiga pendekar wanita di zaman ini, bukan main girangnya Kim Sia Ie. Siapakah pendekar wanita yang satu lagi tanya ia? Ie Boku, jawabnya. Kepandain bibi masih jauh lebih tinggi daripada ibuku. Walaupun Ie Tio sekarang menjadi Chiang Bun Jin Tian Sanpei, tapi masuknya ke partai itu masih terlebih belakang daripada Ie Bu. Tahukah kau, siapa bibiku ia bukan lain daripada ahli waris Lailan Chu, salah seorang pendekar dari Tian San, dalam kegembiraannya memuji bibinya, Kim Wee melupakan segala apa. Mendadak, muka Kim Sia Ie menjadi pucat dan ia menanya dengan perlahan, Ah! Kalau begitu, Ie Tio mu adalah Chiang Bun dari Tian Sanpei. Bukankah ia bernama Tong Siaulan Sinona yang belum melihat perubahan pada paras muka pemuda itu, lantas saja menjawab sembari tertawa, Benar! Kau ternyata sudah mengenal juga nama Ie Tio ku. Sekarang ini ibu akan mengajak kau naik ke Tian San untuk meminta pertolongan Ie Bu dan Ie Tio, supaya mereka suka mengobati penyakit yang mengeram dalam tubuhmu. Kata-kata Kim Wee itu dirasakan Kim Sia Ie sebagai sebuah palu yang menghantam jantungnya. Mukanya lantas saja menjadi merah. Tapi rahasia yang sudah lama ingin dibukanya, sekarang sudah terbuka lebar-lebar. Insyaaflah ia sekarang, bahwa luakang yang telah diakinkannya adalah ilmu yang tidak benar, dan juga telah menewaskan gurunya sendiri. Baru sekarang ia mengerti pesan gurunya supaya ia mencari ahli Tian San Pei untuk memohon pertolongan. Dalam sekejap itu, segala kesangsian yang bertahun-tahun, telah mengganggu pikirannya sudah terjawab semua. Kim Sia Ie mempunyai wata angkuh dan ia gampang sekali tersinggung. Ia senantiasa menganggap, bahwa ilmu silat gurunya nomor satu di kolong langit, sehingga ia tak mau tunduk kepada orang lain, apapun jika orang itu justru ayah Tong Keng Tian. Sesaat kemudian, Kim Wee sudah melihat perubahan pada wajah Kim Sia Ie itu. Kokotolol, katanya, sembari memaksakan diri untuk tertawa. Kau sedang memikirkan apa Kim Sia Ie menahan amarahnya. Kalau begitu, Tong Keng Tian adalah Piao Heng Bu. Saudara Misan, katanya. Benar. Kau kenal ia jawabnya dengan girang. Bukan saja kenal, malah bersahabat baik, kata Kim Sia Ie sembari tertawa dingin. Mulutnya mengatakan begitu, tapi hatinya berpikir lain. Tahulah ia sekarang, bahwa Fang Lin adalah bibi Keng Tian. Ia menganggap, bahwanya itu sengaja mengatur siasat supaya ayah Tong Keng Tian melepaskan Budi kepadanya, sehingga ia tak mampu mengangkat kepala lagi di hadapan Keng Tian. Dengan demikian, maksud Fang Lin yang sangat mulia, sudah salah diartikan olehnya. Pada saat itu, ia kembali merasakan, bahwa dirinya sebatang kera dan di mana-mana selalu dihina orang. Daripada dihina orang, ia lebih suka mati lekas-lekas. Li Kim Bwee tak bisa menebak pikiran pemuda itu. Sembari tertawa dan bertepuk tangan ia berkata, Ah! Kalau kalian memang sudah bersahabat, aku benar-benar merasa girang, tak salah. Sungguh bagus kata Kim Sia Ie, suaranya sumbang. Siasatmu juga sangat bagus. Mari sini melihat muka Kim Sia Ie yang merah padam, si Nona menduga, bahwa pemuda itu diserang demam. Kau sakit tanyanya sembari mendekati. Sekonyong-konyong Kim Sia Ie tertawa terbahak-bahak, tertawa yang membangunkan bulu Roma. Terima kasih banyak-banyak kepada kalian yang sudah mengatur siasat begitu bagus katanya. Mendadak, mendadak saja, jerijinya menotok jalan darah si Nona. Sedetik pun tak pernah terkilas dalam pikiran Kim Bwee bahwa ia akan diserang secara begitu tiba-tiba. Keruan saja, tanpa mengeluarkan suara, ia terguling dan roboh di atas tanah. Di detik selanjutnya, ia mendengar suara tertawa kegila-gilaan pemuda itu, yang semakin lama sudah semakin jauh. Kim Bwee, yang tertotok Johan Mahiatnya, jalan darah yang memikin orang lemas, tak bisa berbangkit. Untung juga, sesudah mempelajari Tiam Hiat Hoat Kim Siyee dari ibunya, ia bisa membuka jalan darahnya sendiri. Sesudah mengerahkan lewekangnya selama setengah jam, kaki tangannya mulai bisa bergerak pula dan beberapa saat kemudian, ia sudah dapat berdiri. Termangu-mangu, seperti kehilangan apa-apa, ia memandang gunung-gunung di kejauhan. Kenapa, baru saja ia masih baik-baik, mendadak kumat lagi penyakit gilanya, pikir si nona yang menduga, bahwa pemuda itu benar-benar menderita penyakit gila. Suatu perasaan aneh yang sukar dijelaskan datang kepadanya dan tanpa merasa, ia berlari-lari ke bawah untuk mengejar si kokotolol. Begitu tiba di dasar lembah, sekonyong-konyong dari jurusan depan datanglah iring-iringan itu dengan delapan ekor gajah putih. Di punggung seekor gajah putih yang berjalan di tengah-tengah, kelihatan berduduk seorang lama yang bertubuh tinggi besar dan yang dipayungi dengan payung kuning. Barisan gajah itu diiring oleh 16 lama yang menunggang kuda, sedang di kedua sampingnya terdapat barisan wanita muda yang mengenakan pakaian putih. Di antara mereka, terdapat satu nona yang sangat cantik dengan paras dingin dan agung. Ia duduk di atas kuda dengan badan tak bergerak, seolah-olah satu patung batu. Li Kim Wee yang menghampiri barisan itu sembari lari keras, tiba-tiba mendengar satu bentakan, siapakah yang berani mengganggu iring-iringi Hoa Tong, Raja Agama berbareng dengan bentakan itu, seorang wanita yang memakai kudungan muka loncat turun dari kudanya dan coba mencengkeram tangan si nona. Kim Wee berkelit sembari mendorong dengan kedua tangannya. Wanita itu, yang lantas saja terhuyung beberapa tindak, mengeluarkan seman tertahan dan kemudian, sesudah memutar badan, ia merangsak pula. Li Kim Wee tentu saja tidak mengetahui, bahwa wanita tersebut adalah sengbo atau ibu suci dari lama sekte topi putih. Ia juga tidak mendusin, bahwa secara tidak disengaja, ia sudah mengganggu iring-iringan Hoa Tong. Kedudukan Hoa Tong atau Raja Agama dari sekte topi putih adalah setingkat dengan kedudukan dalai atau pancen. Mereka dipandang sebagai buddha hidup. Maka itu, di mata para lama, gangguan Kim Wee adalah pelanggaran yang sangat hebat. Di lain saat, enam belas lama yang berpakaian putih sudah mengurung Kim Wee dalam satu lingkaran. Mereka mengawasi si nona tanpa mengeluarkan sepatah kata dan maju mendekati setindak demi setindak. Kim Wee jadi bingung. Eh, mau apa kau orang tanyanya? Perempuan siluman membentak satu antaranya. Besar benarnya li mu, berani mengganggu iring-iringan Hoa Tong. Kenapa kau tak lekas memohon ampun kepada buddha hidup yang mana buddha hidup tanya si nona. Coba beritahukan kepadaku, ia berkata begitu seperti satu anak kecil yang sangat ingin melihat apa-apa yang luar biasa. Semua lama jadi sangat gelusar dan dua antaranya segera bergerak. Yang satu mengeluarkan tangan kiri, yang lain mengeluarkan tangan kanan dan membuat satu lingkaran, akan kemudian, dengan serentak mereka coba membekuk Kim Wee. Dalam rimba persilatan, ilmu silat sekte topi putih merupakan satu cabang yang istimewa. Pukulan itu, yang dinamakan Kim Kong menangkap siluman, adalah lebih hebat daripada Kina Chuhuat, ilmu menangkap, dari wilayah Tionggoan. Tapi di luar dugaan, Kim Wee yang semenjak kecil sudah dilatih baik oleh kedua orang tuanya, gesit luar biasa. Baru saja tangan kedua lama itu bergerak, sembari tertawa nyaring, bagaikan seekor ikan, ia melejit dari serangan itu. Kedua lama tersebut terkesiap dan buru-buru balik ke kedudukannya yang semula. Masih untung, si Nona belum menoblos keluar dari kurungan. Eh berteriak Kim Wee dengan suara nyaring. Jalan raya bukan dimiliki oleh kau orang. Seorang Buddha hidup mestinya mempunyai hati yang murah. Kenapa kau orang menjajah jalan apakah berjalan di sini merupakan satu kedosaan enam belas lama itu sama sekali tak menggubris teguran si Nona. Perlahan-lahan mereka memperkecil lingkaran. Dengan hati bingung, Kim Wee menerjang ke sana sini, tapi kurungan itu teguh bagaikan tembok tembaga. Hei ia berteriak pula sesudah usahanya untuk menoblos keluar tidak berhasil. Masakah enam belas lelaki gagah menghina seorang perempuan apakah orang tak mengenal malu dalam jengkelnya? Ia menunduk dan terus menyeruduk kurungan itu. Sekonyong-konyong dua lama mengeluarkan suara tertawa aneh sedang mukanya memperlihatkan paras seperti orang yang kena digaruk di bagian badannya yang gatal. Karena tertawanya itu, badan mereka agak miring dan Kim Wee sungkan menyianyikan kesempatan bagus, lantas saja menerobos keluar dari lubang itu. Sembari melompat, si Nona merasa heran dalam hatinya. Ah! Mereka tentu merasa jengah karena dicaci olahku dan sengaja melepaskan aku, katanya di dalam hati. Ia menengok, menjebi dan terus kabur. Tapi, baru saja lari beberapa tindak, dua ekor gajah sudah menghadang di depan dan dua lama yang bersenjata kiwohan sektung, Toya Timah, mencegat jalan. Hei! Benar-benar kau orang mau berkelahi membentak Kim Wee Sembari membabat dengan pedang pendeknya. Dengan satu suara terang, pedangnya terpukul balik, sedang Toya Silema sama sekali tidak bergeming. Kedua lama itu adalah murid Hoatong yang berkepandayan paling tinggi dan yang dulu pernah dikirim untuk coba merampas guci emas. Sekarang Kim Wee yang nakal benar-benar bingung. Jalan di depan dicegat, sedang dari belakang mendatangi 16 lama. Selagi hatinya kebat-kebit, sekonyong-konyong lama yang badannya tinggi besar dan paras mukanya merah, berkata dengan suara agung, anak itu belum mengerti apa-apa, biarlah dia pergi. Sembari berkata begitu, dari atas punggung gajah, ia mengebas dengan hutimnya. Mendadak, Kim Wee merasa dirinya didorong dengan semacam tenaga yang tidak kelihatan, sehingga ia jungkir balik. Hampir berbareng, dua lama yang menghadang di depan minggir ke kiri kanan, dan 16 lama yang sedang merangsak dari belakang, juga menghentikan gerakannya. Benar juga apa yang dikatakan oleh anak itu, kata pula lama yang tinggi besar. Seorang Buddha hidup harus mempunyai hati yang murah, sehabis berkata begitu, ia mengucapkan beberapa perkataan dalam bahasa Tibet, seperti orang sedang memberi berkah kepada si nona. Kim Wee menengok dan mendapat kenyataan, bahwa semua lama berdiri tegak dengan sikap menghormat. Ah! Kalau begitu dia adalah Buddha hidup yang dimaksudkan, katanya di dalam hati. Ia tak berani mengawaskan lama-lama dan lalu kabur secepat mungkin. Sesudah lari dua-tiga kali, ditanjakan sebelah depan kelihatan menunggu seorang wanita. Kim Jie berseru wanita itu yang bukan lain daripada ibunya sendiri. Kau sungguh berani mati. Lekas kemari Kim Wee mempercepat tindakannya dan di lain saat, ia sudah berada dalam pelukan ibunya. Aku sendiri tidak berani mengganggu mereka, kata Fang Lin sembelari tertawa. Jika tidak ditolong olehku, kau akan merasakan lebih banyak penderitaan ah. Sekarang aku tahu kata si nona. Dua lama itu tentu juga ditimpuk siau-yau hiatnya, jalan darah yang membangkitkan perasaan geli, olehmu. Tadinya aku menduga, bahwa mereka melepaskan aku karena merasa jengah dicaci olehku. Ternyata, kedua lama itu sudah ditimpuk oleh Fang Lin dengan menggunakan ilmu hawi hoa cek yap, menggunakan bunga dan daun sebagai senjata rahasia. Dengan menggunakan bunga atau daun, ia dapat membinasakan musuh atau menotok jalanan darah. Li Kim Buwe yang luakangnya masih sangat cetek, tentu saja belum bisa belajar ilmu yang tinggi itu. Tapi begitu mendengar perkataan ibunya, ia segera mengetahui, bahwa tadi ia sudah dibantu oleh seng ibu. Ia tertawa dan berkata, Hektometer. Tadinya aku kira Buddha hidup itu seorang baik. Tak tahunya, ia sudah melepaskan aku karena takuti ibuku jangan ngaco membentak Fang Lin dengan suara keras. Hoa Tong adalah seorang yang berhati sangat mulia. Aku sendiri sangat menghormati padanya. Jangan kau mengacau belu. Apa kau tahu, untuk apa mereka datang ke sini tidak? Jawab putrinya. Barusan, sesudah menyelidiki, aku mengetahui duduknya persoalan, menerangkan seng ibu. Di sebelah depan terdapat satu kota, sakian namanya. Sekarang ini, Raja Agama dari Sekte Topi Putih sudah mengadakan perdamaian dengan lama dari Sekte Topi Kuning. Panchen sudah mempermisikan mereka untuk menyebarkan pulah agama mereka di Tibet dan mendirikan satu kuil lama yang sangat besar di kota Sakya. Kedatangan Hoa Tong dengan murid-muridnya ke kota Sakya adalah untuk meresmikan pemukaan kuil tersebut. Apakah dalam tempo yang sependek itu ibu sudah pergi ke Sakya? Tanya Kim Brie. Pendek sudah setengah harian, kata Fang Lin sembelari tertawa. Apa belum cukup kau beromong-omong dengan dia eh? Mana Kim Siye Paras Muka Sinona lantas saja berubah? Dia kumat lagi penyakit gilanya, jawabnya dengan suara duka. Dia kabur, entah kemana, ngaco membentak seng ibu. Beruntun beberapa hari, dengan ilmu Cian Simo aku menekan api yang bisa membakar dirinya. Menurut perhitunganku, paling sedikit ia bisa mempertahankan diri selama 72 hari. Tak mungkin ia gila mendadak. Urusan apa yang sudah dibicarakan oleh kau orang selama aku pergi tidak? Sama sekali kita tidak bicarakan apa-apa yang penting, kata Kim Brie. Aku hanya memberitahukan kepadanya, bahwa kau ingin membawa dia ke Tiansan untuk memohon supaya Ietio suka mengobati padanya, Fang Lin menghela nafas panjang. Kau benar-benar bocah tak tahu urusan, ia berkata dengan suara menyesal. Aku justru sangat khawatir, ia sungkan menerima budi orang, karena wataknya yang angkuh. Maka itu, aku sengaja sudah memperdayainya. Tapi, kau yang membuka rahasia. Kau tentu tak mengetahui, bahwa dia dan Tong Keng Tian mempunyai ganjelan hati. Ganjelan apa? tanya Kim Brie dengan suara heran. Sang ibu kembali menghela nafas panjang. Hai katanya. Benar-benar kau lebih gila daripada aku, waktu aku semuda kau. Kau lebih suka mencampuri urusan orang lain, daripada aku. Sudahlah. Tak perlu aku memberitahukan kau. Sekarang sekali lagi aku mesti capai hati untuk mencari dia. Hai. Anak perempuan sudah besar, benar-benar memusingkan kepala paras muka si Nona lantas saja berubah merah. Siapa suruh kau mencari dia? Ia tanya sembari menyongkan mulut. Baiklah, jawab seng ibu. Hektometer. Di kolong langit memang terdapat banyak sekali lelaki gagah. Tapi aku tahu, tak satupun yang cocok dengan adat gilamu. Bukankah begitu benar? Jawab puterinya sembari merengut. Nah, kalau begitu paling baik kita cari dia, kata pula seng ibu sambil menyengir. Mari. Kita pergi ke Sakya untuk melihat-lihat keramaian. Kim Xiaiei juga suka ramai-ramai. Dia tentu tidak pergi jauh, sambil berkata begitu, ia berjalan dengan menyeret tangan putrinya. Sakya adalah sebuah kota pegunungan yang sangat indah di Tibet Selatan. Biasanya kota itu sangat sepi, tapi sekarang, berhubung dengan kedatangan Hoat Ong sekte topi putih, maka tempat yang sunyi itu dengan mendadak menjadi ramai, dikunjungi tetamu dari tempat-tempat jauh. Tawesu dan Soan Wiesu Tanteng Kiai jadi repot bukan main, karena mereka harus menyediakan tempat penginapan dan makanan untuk Raja Agama, Hoat Ong, itu dan sekalian pengiringnya. Di seluruh kota Sakya hanya ada seorang yang senggang dan nganggur dan yang duduk melamun di taman bunga Soan Wiesu sambil menghela nafas berulang-ulang. Orang itu adalah Tan Tian Oe, putra Tan Teng Kiai. Begitu Tian Oe kembali ke Sakya bersama ayahnya, si Tawesu lantas saja mengajukan pula soal yang lama, yaitu soal perangkapan jodohan tara putrinya dan pemuda itu. Tian Oe menghadapi desakan itu dengan menggunakan siasat mengulur waktu, sedang seng ayah pun, yang tak penuju calon menantu itu, membantu putranya dengan mengusap-usap si Tawesu. Sementara itu, atas nasihat putranya, Teng Kiai telah memerintahkan Kang Lam pergi ke kota Raja dengan membawa suratnya untuk seorang berpangkat Ciesu yang masih terkena sanak dengannya. Dalam surat itu ia meminta pertolongan supaya sanak tersebut mengajukan permohonan kepada Kaisar agar ia diperbolehkan pulang dengan mengingat jasanya waktu menyambut guci emas. Akan tetapi, karena perjalanan yang sangat jauh, sesudah pergi kurang lebih setengah tahun, Kang Lam belum juga memberi warta suatu apa. Ayah dan anak itu melewati hari dengan hati mendongkol, karena si Tawesu sering sekali mengganggu mereka dengan undangan-undangan untuk menghadiri perjamuan, di mana seng putri coba memikat-mikat Tian Oe, yang jadi serba salah, tertawa salah, menangis pun keliru. Hari itu, Tan Teng Kie dan Tawesu menyambut Hoan Ong, sedang semua pegawai kantor Soan Wiesu pun pergi keluar untuk melihat keramaian. Tian Oe sendiri yang tidak mempunyai kegembiraan untuk pelesir, dan ia menyembunyikan diri di dalam gedung. Sampai jauh malam, ayahnya belum pulang dan suara ramai-ramai pun belum meredah. Kira-kira tengah malam, seorang diri ia pergi ke Taman Bunga. Seng rembulan memancarkan sinarnya yang dingin dan taman itu seolah-olah mandi dalam lautan perat. Sambil menghela nafas, Tian Oe mendongak dan berkata dengan suara duka, Ah, malam ini tiada bedanya dengan malam dulu itu. Malam di musim semi dan bulan yang bersinar perat. Tapi di mana sekarang adanya chenah malam itu ia mendampingi aku, tapi sekarang, pada saat itu, chenah yang cantik manis, dengan senyuman yang penuh rahasia, kembali terbayang di depan matanya. Hanya beberapa kali ia bertemu dengan gadis sang itu, tapi tak dapat ia melupakannya lagi. Ia ingat peristiwa melempar golok di gedung Tawasu, ia ingat pertemuan di gunung belukar pada malam itu, di mana untuk pertama kalinya ia mengetahui asal lusul Sinona, ia ingat pula pertemuan di istana es yang seperti surga, pertemuan yang tak akan dapat dilupakannya. Tak dinyana, bahwa puncak es akan roboh dan akhirnya ia kembali kesakia tanpa mendapat warta apapun juga tentang gadis yang dicintainya itu. Apakah chenah binasa dalam bencana alam itu ia tanya dirinya sendiri berulang-ulang. Di lain saat, ia menghibur hatinya, jika Yeoe pengselamat, chenah juga tentu bisa meloloskan diri, sementara itu, suara keramaian sudah mulai meredah, tapi Tianoe masih duduk terpekur di antara pohon-pohon bunga. Mendadak terdengar suara berkerseknya daun-daun dan tindakan kaki yang sangat enteng. Tianoe agak terkejut dan menoleh ke arah suara itu. Ia terkesiap karena apa yang dilihatnya adalah seorang wanita muda yang mengenakan pakaian serba putih dan yang menghampirinya dengan bibir tersungging senyuman. Ia mengawaskan dengan mata membelalak. Cenah teriaknya. Apa aku lagi mimpi? Bukan, bukan mimpi, kata wanita itu. Tapi, memang tiada beda dengan impian, senyumannya belum hilang, air matanya sudah berlinang-linang. Wanita itu memang cenah adanya. Tianoe menggigit jarinya kuat-kuat. Ia melompat karena kesakitan dan berteriak sebab kegirangan. Cenah. Bukan impian. Kita benar-benar bertemu pula. Kita tak akan berpisahan lagi ya, kita tak akan berpisahan lagi, kata si nona. Tianoe memeluk rat-rat seolah-olah ia khawatir kecintaannya menghilang dengan mendadak. Sekonyong-konyong ia melihat berlinangnya air matu dan paras yang penuh kedukaan. Ia merasa seperti diguyur dengan air dingin. Cenah, katanya dengan suara bingung. Kenapa kau apa yang dipikiri olahmu? Bukankah kau sudah berjanji, bahwa kita tak akan berpisahan lagi? Aku selalu berada di dampingmu, jawabnya secara menyimpang. Apakah dalam impian, kau tak pernah mimpi bertemu denganku benar, kata Tianoe. Setiap kali bermimpi, aku selalu mimpi bertemu denganku, kau sedang tertawa, sedang berdiri di bawah sinar bulan, sedang menangis. Tapi itu semua sudah lewat. Mulai dari sekarang, kita tak akan mengenal kesedihan lagi, kita akan berada dalam kebahagiaan. Aku juga sering mimpi bertemu denganku, kata Cenah. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kita sebenarnya belum pernah berpisahan, tidak, kata Tianoe. Apa yang diingin olahku bukan dunia mimpi. Aku menghendaki berkumpul secara abadi, metu si nona mengawasi ke tempat jauh dan ia berkata dengan suara serak, apa artinya sungguh, apa artinya mimpi, apa yang dikatakan sekejap metu dan apa yang dinamakan abadi. Tianoe terperanjat. Ia menatap muka si nona tanpa bisa menjawab. Pertanyaan-pertanyaan itu sudah terdengar semenjak dahulu, memang belum dapat dijawab oleh ahli-ahli pemikir sehingga di zaman ini. Di luar, sayup-sayup masih terdengar suara orang berpesta, suara penjual silat, suara tukang sulat, suara menyanyi. Untuk beberapa lama, kedua orang muda itu saling memandang tanpa mengeluarkan sepatah kata. Kemudian, dengan sorot metu berduka dan dengan suara agak gemetar. Cenam menyanyi dengan perlahan, cinta abadi adalah sinar terang yang sekelebatan, bagaikan berkeredepnya kilat di tengah udara gelap gulita, tapi walaupun hanya untuk sekejapan. Kemulian, An Seng kekasih sudah terlihat nyata. Itulah sebuah nyanyian rakyat Nepal yang merembes masuk ke Tibet, nyanyian yang gembira, tercampur sedih. Tian Oe berduka sangat. Ia mengong dan kemudian berkata dengan suara perlahan apa artinya sekejap metu apa arti abadi tidak. Yang dikehendaki olehku adalah abadi yang bahagia Tian Oe, kata si nona sembari mesem. Sekarang kita jangan rewel tentang hal yang tak penting. Biarpun bagaimana juga, kita sudah bertemu kembali dan biarpun bagaikan berkeredepnya kilat di tengah udara yang gelap gulita, apakah dalam tempo yang sependek itu, kita tak bisa mengicipi kebahagiaan yang sebesar-besarnya Tian Oe. Cobalah kau bicara tentang sesuatu yang mengembirakan, Tian Oe terperanjat, mukanya lantas saja berubah pucat. Apa ia menegas? Apakah pertemuan kita ini hanya seperti berkelebatnya kilat kenapa kau tak bisa berdiam terus di sini si nona menghela nafas? Hai, kau tak tahu, katanya. Untuk mengadakan pertemuan ini, aku sebenarnya sudah menempuh bahaya yang sangat besar. Sudahlah, Tian Oe. Jangan kau menanya banyak-banyak. Marilah, kita bicarakan saja tentang sesuatu yang menggirangkan hati. Aku tak bisa berdiam lama-lama. Aku mesti segera berlalu. Kata-kata itu adalah bagaikan halilintar di tengah hari bolong. Tian Oe ternganga. Ia hanya mengawasi mukasi nona dengan sorot meti menanya. Tian Oe, kata pula cena, Sambil tertawa. Hayolah. Mari kita bergembira. Suaranya bergemetar dan meskipun ia tertawa, nada suara itu lebih menyayatkan hati daripada tangisan. Cerna, sesudah kau mengatakan, bahwa kau akan segera berlalu, apakah aku masih bisa bergembira? Tanya Tian Oe. Satu kali, kita pernah mengalami bencana robohnya puncak es dan kita sudah terlolos dari bencana itu. Apakah sekarang kita sedang menghadapi bencana yang kedua, yang lebih hebat daripada yang pertama sedari dilahirkan, bencana memang membayangi diriku terus-menerus, jawabnya. Aku tak dapat mengelakannya. Ah, kau tak tahu, aku tahu. Aku tahu semuanya, kata Tian Oe. Aku tahu, kau ingin membalas sakit hati. Cerna, kita sama-sama hidup dan mati pun sama-sama. Marilah kita pergi membalas sakit hati bersama-sama. Andai kata, dengan berkah Tuhan, kita tak mati, kita boleh lantas melarikan diri ke selatan, ke kampung kelahiranku. Si Nona kembali tertawa, tertawa duka. Anak tolol, katanya, sakit hati yang dalam bagaikan lautan, mana bisa diwakili di samping itu, aku tak bisa mempermisikan mengamuknya badai di Tibet, karena urusan pribadiku. Soal pembalasan sakit hatiku adalah soal remeh. Tapi begitu lekas kau campur tangan, soal itu akan menjadi besar, Tian Oe insyaf, bahwa si Nona bicara sejujurnya. Ayahnya adalah Soan Wiesu dari Sakya. Karena khawatir terjadi pemberontakan para Tau Wiesu di Tibet, maka selain mengirim hokongan untuk menilik dari Lhasa, Kaiser Cheng telah mengirim juga Soan Wiesu ke berbagai tempat dengan tugas menempel dan mengawasi sepak terjangnya para Tau Wiesu itu. Jika ia benar-benar membantu Cena dan membinasakan Tau Wiesu dari Sakya, maka ayahnya sudah pasti akan mendapat hukuman mati. Juga terdapat kemungkinan timbulannya sengketa yang lebih besar gara-gara itu. Dengan air matu berlinang-linang, Cena dongak mengawasi awan yang terombang ambing di atas langit. Jika kau mati, aku pun tak bisa hidup terus, kata Tian Oi. Tidak, kau tak boleh mati, kata si Nona. Kau masih mempunyai banyak sekali tugas. Di samping itu, aku pun belum tentu mati, kalau begitu, biarlah aku menunggu kau, kata Tian Oi. Tak peduli apa kau hidup atau mati, aku akan menunggu terus, Cena menghela nafas. Terima kasih, katanya. Tapi, apa kau tahu, siapa aku sekarang seumur hidup, aku tak boleh mencintai atau menikah dengan seorang pria. Kedatanganku, sekarang sudah melanggar peraturan. Tian Oi, sebaiknya kau menganggap, bahwa pertemuan ini adalah pertemuan di dalam mimpi, mendengar perkataan itu, bukan main kaget dan herannya Tian Oi. Kenapa ia menegaskan? Aku mengetahui, bahwa kau adalah putri Raja Muda Cimpu. Apakah putri seorang Raja Muda di negerimu tidak boleh menikah dengan seorang Hon pada zaman itu? Di Tibet memang ada kebiasaan tersebut. Akan tetapi, Tian Oi sudah menebak salah, karena hal itu bukan sebab yang terutama. Sin Ona tak menyahut, ia terus menunduk. Sudahlah kata Tian Oi dengan suara keras. Jika begitu, aku tak akan menikah seumur hidup. Cina menyekai rematanya dengan tangan baju dan mendadak ia tertawa. Kau adalah manusia pertama yang mengenal jiwaku, katanya. Kebahagiaanmu adalah keberuntunganku. Aku ingin sekali kau bisa hidup beruntung. Apa kau tahu? Aku tahu, jawabnya. Kalau begitu, kau dengarlah perkataanku, katanya pula. Pengcoan Tian Li telah membuang banyak budi kepadaku dan ia adalah orang kedua dalam dunia ini yang dapat menyelami isi hatiku. Aku menganggapnya sebagai kakakku sendiri, aku tahu, kata Tian Oi. Aku pun pernah mendapat banyak sekali pertolongannya dan aku merasa sangat berterima kasih. Cina kembali menghela nafas, sedang kedua matanya mengawasi ke tempat jauh. Tian Li Cie Cie banyak lebih beruntung daripadaku, katanya dengan suara perlahan. Tongkeng Tian mencintainya dengan segenap hati, seperti juga kau, mukanya mendadak berubah merah dan ia tak dapat meneruskan perkataannya. Dalam ilmu silat, aku memang tak dapat dibandingkan dengan Tongkeng Tian, kata Tian Oi. Tapi, mengenai rasa cintaku, aku sedikit pun tak kalah dengannya. Cina tersenyum, senyuman puas yang, untuk sejenak, telah menyapu awan kedukaan dari mukanya. Sesaat kemudian, ia berkata pula, orang ketiga yang mengenal jiwaku adalah Ye Oe Peng, dayangnya Tian Li Cie Cie. Ia adalah seorang yang selalu bergembira, sehingga siapa juga yang bergaul dengannya, akan turut merasa gembira, Tian Oi terkejut. Apa maksudnya perkataan Cina? Ia tanya dirinya sendiri, lah menatap wajah si Nona dengan rasa kasihan dan kemudian berkata, Cina, aku hanya bisa berkumpul dengan kau seorang. Dalam dunia ini, tiada lain manusia yang bisa dibandingkan denganmu, si Nona dongak dan melihat seng rembulan yang sudah doyong ke barat. Untuk sekian kalinya ia menghela nafas. Sekarang benar-benar aku mesti lantas berlalu, katanya. Tidak. Tidak. Cina, kau tak boleh meninggalkan aku dengan begitu saja, kata Tian Oi dengan suara serak, sambil mencekal erat-erat ujung baju si Nona. Tiba-tiba di sebelah kejauhan terdengar suara lonceng. Si Nona kelihatan terkejut dan lalu mulai menghitung dengan suara perlahan, satu, dua, tiga, dua belas, tiga belas, tujuh belas, delapan belas, kenapa kau menghitung tanya Tian Oi? Apa suara lonceng itu dari istana sementara Hoa Tong sudah hampir sembah yang pagi, jawabnya. Sembah yang pagi menegas Tian Oi, sambil menatap wajah si Nona. Cina melengus. Mendadak ia berkata, Hoa Tong sudah tiba di sini dan kota Sakia ramai bukan main. Dua hari lagi akan diadakan upacara pembukaan kuil lama, tanpa kau, aku tak mempunyai kegembiraan untuk menyaksikan keramaian apapun juga, kata Tian Oi. Aku tak ingin menyaksikan pembukaan kuil itu, baiklah, kata si Nona dengan tertawa sedih. Biarlah sekarang saja kita berpisahan, hampir berbareng dengan perkataannya, ia menghunus sebilah pisau dan memotong ujung bajunya yang sedang dicekal Tian Oi dan di lain saat, ia sudah berada di atas tembok. Bagaikan orang lupa ingatan, Tian Oi berdiri terpaku dengan mulut ternganga. Kejadian barusan seolah-olah suatu impian menakuti. Ia merasa otaknya pusing dan tak dapat bekerja lagi. Kenapa Cenah datang untuk segera pergi lagi dengan begitu terburu-buru apa arti perkataan-perkataannya kenapa ia tak boleh menikah peraturan apa yang dilanggarnya berbagai pertanyaan masuk ke dalam otaknya, pertanyaan-pertanyaan yang tak dapat jawabnya. Sementara itu, Fajar mulai menyingsing dan orang-orang yang bersukaria sudah mulai pulang. Mereka tak tahu bahwa seng majikan muda juga tak tidur semalam suntuk. Karena sudah ketelanjur, mereka tidak lantas pergi tidur dan lalu beromong-omong. Tian Oi adalah majikan yang selalu bersikap manis terhadap pegawai dan bujang, sehingga mereka tidak merasa takut untuk bicara di hadapannya. Sayang sungguh wanita-wanita suci itu mengenakan kudungan muka, kata yang satu. Tian Oi kaget dan segera mendekati sambil menanya, wanita suci apa yang baru pulang menonton ada delapan orang dan mereka lantas saja memberi keterangan. Wanita suci yang dibawa Buddha hidup. Agama topi putih berbeda dengan topi kuning. Topi putih boleh mempunyai lama wanita, menurut katanya orang, wanita suci itu pandai menyanyi dan menari. Pada upacara pembukaan kuil, mereka akan memperlihatkan kepandainya, ya. Mereka kelihatannya cantik sekali, hanya sayang mengenakan kudungan muka, kau jangan mengeluarkan perkataan gila-gila. Menurut pendengaranku, wanita suci itu sungguh-sungguh suci dan tak boleh dilanggar-langgar. Jika kau tak turut menghadiri upacara, mencuri lihat saja sudah merupakan satu kedosaan. Apa dia tak boleh menikah tidak? Jangankan menikah, sedangkan bicara dengan lelaki sudah tak boleh, ah, sungguh sayang. Setiap wanita suci itu pasti cantik luar biasa. Pakainya saja sudah begitu indah. Baju dan kun serba putih dan dua ikatan pinggang sutra yang berwarna putih pula. Setiap orang ramping badannya, ceking pinggangnya dan kalau dia berjalan, aduh. Bagaikan putri kahyangan yang turun ke bumi Tian Oe mendengari pembicaraan itu tanpa mengeluarkan sepatah kata, hanya jantungnya semakin lama memukul semakin keras. Apa cena sudah jadi wanita suci? Kenapa ia mau jadi wanita suci? Tanyanya di dalam hati. Pikirannya jadi semakin kusut, kepalanya semakin pusing. Semalam ayahnya menginap di gedung Toowisu dan sampai tengah hari belum juga pulang. Pagi itu, seperti orang kehilangan semangat, Tian Oe duduk termenung dalam kamar tulis sambil mengasah otak untuk memecahkan teka-teki sekitar kecintaannya itu. Tiba-tiba ia terkejut karena terdengarnya suara orang memanggil, Kongcu, ada tamu, siapa tanyanya? Alisnya berkerut dan ia berkata pula sambil mengebas tangan, hari ini aku tidak menerima tamu. Minta dia datang di lain hari saja, baiklah, kata si pelayan, tapi ia terus berdiri di depan pintu. Ada apa tanya pula Tian Oe? Menurut katanya tamu itu, ia adalah sahabat Kongcu, jawabnya. Pengurus rumah tangga sedang menemaninya di kamar tamu, siapa ia menegas Tian Oe dengan perasaan heran, karena si pengurus rumah tangga sudah berani menerima tamu itu tanpa permisi. Dandannya seperti seorang sastrawan dan ia si tong, menerangkan si pelayan. Menurut katanya pengurus rumah tangga, ia pernah membuang budi besar kepada Looya, aduh teriak dan Oe sambil berlari-lari keluar tanpa menukar pakaian lagi. Tamu itu bukan lain daripada Tongkeng Tian. Pengurus rumah tangga keluarga tan pernah mengikutan Tengkie waktu menyambut Gucci Mas, sehingga ia mengenali pemuda itu. Tak usah dikatakan lagi, pertemuan itu sangat mengirangkan kedua belah pihak. Tongkeng, kata Tian Oe sambil menjabat rat-rat tangan Keng Tian. Angin apa yang sudah meniup kau datang kemari benar-benar aku bisa pingsan karena kegirangan, kebetulan lewat, aku mampir, jawabnya. Dan lebih-lebih kebetulan, karena kota ini sedang bersukaria, apa Tongkeng ingin menyaksikan upacara pembukaan kuil tanyanya? Boleh dikatakan ya, boleh dikatakan tidak, sahutnya. Melihat para setamunya seperti orang yang ingin membicarakan suatu rahasia, Tian Oe lantas saja berkata, Marilah masuk, supaya kita bisa bicara dengan leluasa dan gembira, tanpa menunggu jawaban, ia menuntun tangan Keng Tian yang lalu diajak ke kamar buku. Baru saja pelayan mengantarkan teh, Keng Tian sudah berbisik, Bagaimana dengan Cenat Tian Oe berjingkrak bahna kagetnya? Cangkir teh jatuh dan hancur di lantai. Tongheng, kau kenal Cenat tanyanya dengan suara gemetar. Sebagai seorang yang sangat pintar, Keng Tian lantas saja dapat menebak, bahwa gadis sang itu adalah jantung hatinya Tian Oe. Di mana Tongheng bertemu dengannya tanya Tian Oe, tak sabaran. Di istana Hoat Ong sekte topi putih, jawabnya. Sungguh sayang, waktu itu aku belum tahu, bahwa ia adalah gadis idam-idamanmu. Jika ku tahu, aku tentu akan membujuk supaya ia mengurungkan niatan untuk menjadi wanita suci, sesudah itu, secara ringkasya lalu menuturkan segala pengalamannya di istana Hoat Ong dan di keraton wanita suci. Kalau begitu, dia sendiri yang rela menjadi wanita suci, kata Tian Oe dengan suara perlahan. Tapi kenapa-kenapa, mereka segera coba menduga-duga, tapi tak dapat menebak apa maksudnya Cenat. Waktu maghrib, Tanteng Kie pulang dan kunjungan Keng Tian menggirangkan sangat hatinya. Biarpun sangat lelah, ia memaksakan diri untuk menemani pemuda itu dan mengaturkan terima kasih untuk segala pertolongannya pada waktu penyambutan guci emas. Dalam ngomong-ngomong, mereka tentu saja membicarakan juga soal kedatangan rombongan Hoat Ong dengan wanita-wanita suci yang sangat menarik perhatian. Sebenarnya Toh Wisu ingin membuat satu tempat istimewa dalam bentengannya untuk tempat menginap para wanita suci, menerangkan Teng Kie. Ia juga ingin memerintahkan budak-budak perempuannya untuk belajar menari dengan wanita suci itu. Hoat Ong tidak berkeberatan, tapi ibu suci katanya tidak menyetujui. Belakangan mereka membuat sebuah tempat penginapan di dalam taman istana sementara Hoat Ong. Toh Wisu merasa sangat mendongkol, tapi ia tak bisa berbuat suatu apa, hati Tian Oe berdebar-debar, tapi tidak mengatakan apa-apa. Tak lama kemudian, sebab merasa terlalu capai, Teng Kie lalu meminta maaf kepada Kang Tian dan masuk ke dalam untuk mengasoh. Begitu ayahnya berlalu, Tian Oe segera mengajak tamunya kembali ke kamar tamu dan begitu mereka mengambil tempat duduk, ia segera berkata, malam ini aku ingin mengunjungi cena, Kang Tian terkejut, tidak. Kau tak boleh pergi ia mencegah. Istana sementara Hoat Ong bukan tempat sembarangan. Tahun yang lalu, waktu menyelidiki keraton wanita suci, hampir-hampir aku hilang jiwa, Tian Oe mengawaskan tamunya dengan sorot metu duka. Terima kasih untuk nasihatmu, katanya dengan suara perlahan. Tapi, walaupun mesti berenang di air atau menyerbu api, biarpun badanku bisa hancur lebur, malam ini aku mesti menemuinya. Andai kata tak dapat bicara, sedikitnya aku harus melihat dia, Tong Keng Tian yang cukup mengenal penderitaan cinta, menghela nafas panjang. Ia menatap wajah Tian Oe dengan perasaan kasihan. Baiklah, katanya. Malam ini aku akan mengantar kau, bukan main girangnya Tian Oe. Ia menjabat tangan Keng Tian erat-erat dan mencekalnya lama sekali. Sekarang pergilah kau mengasoh, supaya sebentar kau mempunyai cukup tenaga dan semangat, kata Keng Tian. Mana aku bisa pulas kata Tian Oe sambil tertawa getir. Jika mungkin, sekarang juga aku ingin pergi ke sana, Keng Tian tersenyum, ia bisa merasakan apa yang dirasakan pemuda itu. Jika kau tak mau mengasoh, aku ingin menanya tentang satu orang, katanya. Siapa? Tanya Tian Oe. Seorang pengemis yang lagaknya gila-gilaan dan selalu cari-cari urusan, kata Keng Tian. Menurut katanya beberapa pegawai, beberapa hari berselang di kota ini berkeliaran seorang pemuda otak miring yang membagi-bagikan kembang gula dan kue-kue kepada anak-anak di sepanjang jalan, menerangkan Tian Oe. Tapi dia bukan pengemis, pakaiannya bagus sekali, di mana dia sekarang tanya Keng Tian. Entah, sahutnya. Dalam beberapa hari ini, orang tidak memperhatikannya lagi karena repot menyambut rombongan Hoa Tong. Aku pun hanya mendengar cerita orang, alis Keng Tian berkerut, tapi ia tak menyatakan suatu apa. Kalau begitu Kim Sye Ie tentu sudah berada dalam kota ini, katanya di dalam hati. Untuk apa Tong Heng menyelidiki orang itu tanya Tian Oe. Keng Tian menghala nafas panjang seraya berkata, biarpun urusanku tidak sesedih urusanmu, tapi cukup sulit. Aku ingin menolong seorang yang tak disuka olehku. Jika mau diceritakan, urusan ini panjang sekali. Hai. Biarlah nanti saja aku memberitahukannya. Malam itu, dengan menggunakan luwakang, Keng Tian membantu Tian Oe menjalankan pernapasannya. Kira-kira tengah malam mereka lalu menukar pakaian jalan malam dan segera berangkat ke istana sementara Hoa Tong. Istana sementara itu adalah sebuah gedung yang berdiri membelakangi gunung. Gedung itu sebenarnya adalah rumah tinggal seorang Nyepa, semacam pangkat di sebelah bawah Tawusu. Untuk menyambut kedatangan Hoa Tong, maka pada satu bulan berselang, Tawusu telah memerintahkan supaya Nyepa dan keluarganya pindah dari gedung itu yang lalu diperbarui, diperindah dan ditambah segala kekurangannya. Sebab hatinya tidak sabaran, Tian Oe lari secepat-cepatnya dengan menggunakan ilmu mengentengkan badan, sehingga kedua kakinya seolah-olah tidak menginjak bumi. Keng Tian kaget karena ia tidak menduga, bahwa selama beberapa tahun saja, pemuda itu sudah mendapat kemajuan yang sedemikian jauh. Ia tentu saja tidak mengetahui, bahwa kemajuan tersebut adalah berkat buah luar biasa yang telah dimakan Tian Oe di istana es belum cukup setengah jam, mereka sudah tiba di istana Hoa Tong dan lalu melompat masuk ke dalam taman bunga. Sesudah berjalan beberapa tombak, di antara ratusan pohon bunga yang menyiarkan wangian menyedapkan, mereka melihat sebuah loteng cat merah yang agak tertutup dengan pohon-pohon tinggi yang rindang daunnya. Selagi Tian Oe jalan memutari gunung-gunungan batu untuk melompat ke atas loteng itu, sekonyong-konyong keng Tian menarik tangan bajunya dan mereka lalu bersembunyi di belakang gunung-gunungan itu. Tiba-tiba terdengar kesiuran angin dan tiga bayangan manusia berkelebat masuk ke dalam taman. Waktu mereka hinggap di muka bumi, hanya seorang yang kakinya memperdengarkan suara, sehingga dapatlah ditarik kesimpulan bahwa dua orang lainnya mempunyai ilmu mengentengkan badan yang sangat tinggi. Begitu masuk, mereka mengawasi keempat penjuru dan kemudian bersembunyi di belakang gunung-gunungan batu yang lain. Tian Oe mengintip dari sela-sela batu dan lapat-lapat ia melihat bayangan badan mereka. Sesaat kemudian, seorang antaranya yang bertubuh gemuk dan yang tadi kakinya mengeluarkan suara waktu hinggap di atas tanah, tiba-tiba menoleh ke belakang. Dalam sekelebatan Tian Oe melihat mukanya dan ia terkejut. Orang itu ternyata bukan lain daripada orang kepercayaan Tawasu, yaitu Oma Teng, yang pada suatu malam dua tahun berselang, telah mengubar-ubar cena di sebuah gunung. Mendadak Kupting Tian Oe menangkap suara yang sangat perlahan. Apakah sudah melihat tegas, bahwa wanita itu adalah putri raja muda cimputannya seorang? Ya, biarpun dia mengenakan kudungan, aku bisa memastikannya, jawab Oma Teng. Tian Oe heran tak kepalang. Kenapa dia begitu memperhatikan cena ia menanya dirinya sendiri? Kedatangannya di kali ini juga adalah untuk menyelidiki cena, sesaat itu, ia lantas saja ingat segala tindakan Oma Teng dalam waktu yang lalu. Dulu, ketika cena jatuh ke dalam tangan Tawasu, dialah yang sudah memohon ayahnya untuk menolongnya. Tapi belakangan, kenapa ia terus mengubar-ubar, sampai di puncak es apa maksudnya maksud baik atau maksud jahat apa kau ingin memberitahukan Tawasu tanya kawannya. Jika Tawasu diberitahukan, ada baiknya, ada juga tidak baiknya, jawabnya. Paling bagus jika kita bisa bertemu dengan cena. Tapi, belum habis perkataannya, di atas loteng mendadak terdengar suara apa-apa. Tian Oe mendengak dan melihat terbukanya pintu di satu sudut, disusul dengan keluarnya seorang wanita yang tangannya memegang serupa alat musik. Perlahan-lahan ia menghampiri langkan dan kemudian, sambil menyender di langkan, ia mementil alat musik yang dibawanya. Sesaat kemudian, terdengar nyanyian yang seperti berikut, sungai es di puncak gunung, laksana bima sakti, Milky Way, yang nyungsang. Dengarlah tuh kepingan es mengalir dengan perlahan sekali. Ibarat suara letabuhan yang dipentil dengan jeriji si gadis jelita. Si Nona menanyasi pengembara, berapa gunung es lagi harus kau mendaki berapa topan lagi harus kau lewati itulah suatu lagu gembala di wilayah Tibet yang sangat mengharukan hati, yang dulu pernah didengar Tian Oe, waktu pertama kali ia bertemu dengan si Nona di padang rumput. Hatinya perih seperti diiris-iris dan matanya terus mengawasi seperti orang lupa ingatan. Tiba-tiba salah satu cendela yang bersinar terang, terbuka dan seorang wanita suci memanggil dengan suara perlahan, Sudah malam, Cenacie-Cie. Apakah kau tak mau tidur? Jangan melamun aku tak bisa pulas, jawabnya. Aku ingin turun sebentaran dan waktu kembali, aku akan membawa bunga bue untukmu. Sehabis berkata begitu, sambil memeluk alat musiknya ia turun dari atas loteng dan menyanyi dengan suara perlahan, di langit, Seng Elang terbang berputaran. Di bumi, kawanan binatang lari lintang pukang. Ah! Sungguhku ingin menjadi Seng Elang. Sungguhku ingin menjadi pisau pembalasan. Untuk menerkam si Raja Singa yang kejam. Untuk menikam jantungnya musuh. Nyanyian itu adalah nyanyian pembalasan sakit hati di wilayah padang rumput dan bahwa nyanyian itu dinyanyikan oleh seorang wanita suci, adalah kejadian yang sungguh luar biasa. Setindak demi setindak cena berjalan ke arah tempat bersembunyi Nyatian Oe yang terus mengincarnya sambil menahan napas. Tak jauh dari situ adalah gunung-gunungan tempat bersembunyinya Oma Teng dan kedua kawannya. Pian Oe melirik dan kebetulan si gemuk sedang mengintip sambil menongolkan sedikit kepalanya. Di bawah sinar rembulan yang remang-remang, tiba-tiba ia melihat Oma Teng tersenyum, satu senyuman licik dan kejam yang membangunkan bulu Roma. Beberapa tahun berselang, waktu bertemu cena dan Oma Teng di Bukit S pada suatu malam terang bulan, ia pun pernah melihat senyuman begitu. Tanpa merasa ia bergidik. Tiba-tiba si nona menghentikan tindakannya dan mendongak memandang rembulan sambil menghela napas berulang-ulang. Ah! Tian Oe! Tian Oe ia mengeluh dengan suara perlahan. Sungguh-sungguh aku kejam terhadapmu mendengar itu, Tian Oe tak dapat menguasai dirinya lagi. Ia tak ingat lagi di mana ia berada dan lalu melompat sambil berteriak, cena di lain saat. Dalam taman itu sudah terdengar teriakan-teriakan orang. Tiba-tiba Tian Oe merasa dirinya dikempit dan dibawa terbang, akan kemudian kedua kakinya hinggap di atas tembok. Hampir berbareng ia melihat satu sinar merah menyambar ke bawah. Lekas! Lekas lari keng Tian berbisik. Tian Oe segera meloncat ke bawah dan terus kabur, diikuti oleh kawannya. Sayup-sayup mereka mendengar suara ramai-ramai di dalam taman. Ho Atong sudah keluar, kata keng Tian sambil tertawa. Oma Teng bisa celaka, sesuai dengan dugaan keng Tian. Sebelum keburu kabur, Oma Teng bertiga sudah dikepung. Orang yang menerjang paling dulu adalah si ibu suci dan empat murid utama dari Ho Atong yang meronda di taman itu. Dua kawan Oma Teng, yang satu bernama Teruci dan yang lain Kilising, adalah jago-jago yang mempunyai kepandaian paling tinggi di Kalimpong. Begitu berhadapan, si ibu suci yang bersenjata sepasang pantek kode yang panjangnya satu kaki, segera menikam Teruci. Senjata itu yang terang-terangan mengenakan tepat di dada musuh, mendadak melejit seperti melanggar benda licin, sehingga, waktu Teruci melompat ke samping, si ibu suci terhuyung ke depan dan menubruk salah satu lama. Ia malu bercampur gusar, sehingga mukanya berubah merah padam. Ternyata jago Kalimpong itu memiliki ilmu yoga yang sangat liahai. Sementara itu, Kilising yang tidak mempunyai ilmu yoga, tapi yang ilmu silatnya lebih tinggi daripada Teruci, sudah mulai bergebrak dengan murid Ho Atong. Sesudah lewat beberapa jurus, murid Ho Atong mendadak mengirim satu pukulan geledek yang menyambar bagaikan kilat ke dada musuh. Sambil mengerahkan tenaga dalam, Kilising menangkis kekerasan dengan kekerasan. Begitu kedua tangan beradu, murid Ho Atong sempoyongan, sedang Kilising pun bergoyang-goyang badannya. Melihat kesempatan baik, ibu suci menerjang dan menikam jalanan darah Tiong Peng Hiat dan Kie Cong Hiat, di kempungan Kilising. Tapi, biarpun diserang mendadak selagi badannya tergetar akibat pukulan musuh, Kilising yang memiliki ilmu silat polobun, bisa juga menolong diri dengan jungkir balik. Pantek konde itu menembus celananya, tapi tak sampai mengenakan jalanan darah. Sesudah itu, dengan gerakan lehietah teng, ikan gabus meletik, ia melompat berdiri dan terus kabur. Ibu suci jadi kalap karena gusarnya. Ia menganggap, bahwa dua musuh itu sengaja mempermainkannya dengan ilmu yang aneh. Ia berteriak memberi komando dan dalam sekejap empat murid utama dan sejumlah lama sudah mengubar dan mencegat dua jago kalimpong itu. Melihat ketika baik, dengan hati berdebar-debar Roma Teng melompat ke arah Loteng Merah dengan niatan menyembunyikan diri untuk sementara waktu. Tapi apa mau, Ho Atong yang baru keluar dari istana, telah melihat gerak-geriknya. Ia lantas saja mematahkan cabang pohon yang lalu dipentilnya. Bagaikan kilat cabang itu menyambar kaki Oma Teng yang segera roboh terguling di atas tanah. Muka si gemuk jadi pucat seperti kertas waktu mengetahui siapa yang merobohkannya, sedang Ho Atong sendiri agak terkejut ketika melihat, bahwa si pengacau adalah nyepa dari Tauwisu Sakya sendiri. Tangannya yang sudah terangkat diturunkan lagi dan ia lalu memerintahkan seorang lama untuk mengikat tawanan itu. Sementara itu, Teruci dan Kilising sudah kabur sampai di pinggir tembok. Dalam keadaan terdesak, buru-buru Kilising membuka Johan So, tali, yang mengikat pinggangnya dan lalu memutarnya bagaikan titiran. Karena titiran tali itu disertai dengan tenaga hebat, maka semua lama tidak berani maju menyerang. Dengan gusar Ho Atong lalu memburu ke situ dan begitu tiba, Teruci justru sedang naik ke atas tembok. Sekali menjejak kaki, badannya melesat bagaikan anak panah dan tangannya menjamret tumit kaki jago kalimpong itu. Mendadak ia merasa tangannya seperti mencengkeram kapas, tumit itu mengkeret dan terlepas dari cengkeramannya. Ia mendongkol bukan main dan sambil mengerahkan lewekang, lalu menekuk jerijinya untuk mementil dengan ilmu Tan Cie Sintong, ilmu mementil. Jika kena, tulang kaki Teruci pasti akan wancur. Kilising terkesiap. Untuk menolong kawan, buru-buru ia menyapu dengan Johan So-nya. Ho Atong marah, ia membalik tangan dan lalu membabatnya. Hebat sungguh babatan itu yang disertai lewekang. Begitu tersentuh, Johan So Kilising putus jadi dua potong. Sementara itu, berkat pertolongan seng kawan, Teruci berhasil meloloskan diri dan terus mabur. Dengan gergetan Ho Atong menotok jalan darah Kilising yang terus roboh dan lalu diikat oleh seorang lama. Semua kejadian itu terjadi dalam tempo pendek. Cena sendiri berdiri terpaku bagaikan patung. Sambil memeluk alat musiknya yang bertali lima. Kedua matanya mengawasi ke tempat jauh, sedang di kupingnya masih terus berkumandang teriakan Tian Oi. Seolah-olah tidak melihat segala kekacauan dan tidak mendengar teriakan-teriakan dalam taman itu. Sesudah Ho Mateng dan Kilising dibekuk dan Ho Atong memanggil namanya, barulah ia tersadar dari lamunannya. Ia mendengak dan matanya kebentrok dengan mata Ho Mateng. Ia kelihatan kaget dan berkata dengan suara perlahan, Hektometer. O Mateng kau kenal di atanya Ho Atong. Kenal, jawabnya dia adalah Nyepa dari Tauwisu Sakia, Nona itu adalah Piyaw Mo Aiku, adik Misan, kata O Mateng. Cena, kata Ibu Suci dengan perasaan heran. Kenapa kau tidak pernah memberitahukan, bahwa kau masih punya saudara Misan sebelum menjawab, Sinona melirik O Mateng yang parasnya kelihatan bingung sekali. Sesaat itu juga, ia ingat beberapa kejadian pada waktu yang lalu. Ia ingat, bahwa O Mateng pernah meminta pertolongan Tanteng Kiye untuk menyelamatkan dirinya dari cengkeraman Tauwisu. Ia ingat pula perkataan O Mateng pada malam terang bulan itu, bahwa Tauwisu adalah musuh bersama dari mereka berdua dan bahwa dia bersedia memberi bantuan dalam usaha membalas sakit hati. Walaupun ia tidak melupakan perkataan Tian O'ai yang memperingatkan, bahwa O Mateng bukan manusia baik-baik, tapi, baik atau jahat, ia belum mempunyai bukti yang teguh. Tak peduli dia baik atau jahat, dia adalah seorang yang pernah coba menolong aku, katanya di dalam hati. Mengingat begitu, dengan suara tawar ia menjawab, sesudah mengabdi kepada Buddha hidup dan menjadi wanita suci secara sukarela, aku telah membebaskan diri dari segala ikatan dunia. Jangankan Piyoko, Saudara Misan, sedangkan ayah dan ibu sendiri pun sudah jadi seperti orang luar, si ibu suci manggut-manggutkan kepalanya seraya memuji, bagus. Dengan demikian, kau adalah seorang wanita suci yang benar-benar sudah memisahkan diri dari segala keduniawian, Ho Atong yang sudah agak meredah kegusarannya, lantas saja berkata, sebagai seorang nyepa, kau sudah mengacau dalam istana kami. Apa kau tak tahu, bahwa perbuatanmu itu adalah satu kedusaan tahu? Jawabnya, menunduk. Aku memohon pengampunan Buddha hidup, apakah kau datang kemari hanya untuk bertemu cenat tanyanya pula? Benar, sahutnya. Aku mengetahui, bahwa seorang wanita suci tidak boleh bertemu dengan orang luar dan dengan tersesat, aku sudah masuk ke sini seorang diri. Untuk kedosaan itu, aku memohon pengampunan, alis Ho Atong berkerut. Kau datang sendirian, ia menegas. Apa dua orang itu bukan kawanmu? Bukan, si gemuk menyangkal. Waktu tiba di sini, dua penjahat itu sudah berada di dalam taman. Lantaran begitu, aku segera menimpuk dengan batu untuk memperingatkan orang-orang yang menjaga di sini. Jika mereka adalah kawanku, aku tentu tak begitu gila, si gemuk ternyata satu pendusa yang liahai juga otaknya. Tian San Sin Bong yang ditimpukan oleh Tong Keng Tian, diakui sebagai batu yang dilontarkan olehnya. Ho Atong merasa sanksi dan lalu menanya pula, bagaimana kau tahu, bahwa mereka adalah penjahat mereka sudah sering mengacau di sini? Jawabnya, mereka merampok dan melakukan banyak kejahatan lain. Sebagainya, Pak, aku bertugas untuk membekuk orang-orang jahat, tapi karena tidak mempunyai pembantu pandai, sebegitu lama mereka belum dapat ditangkap bukan main gusarnya, Kili Sing. Tapi ia tidak dapat memelah diri, sebab jalanan darahnya sudah ditotok. Ho Atong tertawa terbahak-bahak. Apa benar begitu tanyanya? Sekonyong-konyong Oma Teng melompat dan menghantam kepala Kili Sing. Bikin apa kau membentak Ho Atong sambil mengebas dengan tangannya, sehingga si gemuk terjungkir balik. Tapi pertolongan itu agak terlambat, karena kepala Kili Sing sudah terpukul hancur dan tewas jiwanya. Sambil merangkak bangun, Oma Teng berkata dengan kegusaran yang dibuat-buat, berulang-ulang manusia itu menghina aku dan mengacau dalam kota Sakya. Sekarang ia malahan berani masuk ke sini dan melawan Buddha Hidup. Sewaktu hilap, aku tak bisa menahan sabar dan sudah menurunkan tangan sebelum mendapat permisi. Untuk kesalahan itu, aku memohon Buddha Hidup Sudi mengampuninya, Ho Atong sangat menyaksikan keterangan si gemuk, tapi ia mempunyai lain pertimbangan. Biar bagaimanapun juga Oma Teng adalah orang sebawahannya Tawesu sehingga, jika ia sendiri menjatuhkan hukuman, seperti juga ia tidak memandang mukanya Tawesu. Di samping itu, dia adalah saudara Misan Cena. Karena adanya pertimbangan itu, ia lantas saja berkata, Baiklah, kejadian malam ini aku akan segera memerintahkan orang untuk melaporkan kepada Tawesu. Apakah kau benar atau salah? Apakah kau harus dihukum atau tidak? Biarlah Tawesu yang memutuskannya, Oma Teng Girang bukan main. Buru-buru ia berlutut sambil manggutkan kepala berulang-ulang. Terima kasih, terima kasih untuk belas kasihan Buddha Hidup, katanya. Tapi apakah aku bisa bicara dengan Cena? Boleh, kau boleh bicara di sini, sahutnya. Apa aku boleh mendengari pembicaraan itu? Tentu saja boleh, jawabnya terburu-buru. Hanya urusan kecil saja. Bahwa Buddha Hidup memberi izin, sudah merupakan suatu budi yang sangat besar. Hektometer. Cena, sebagaimana kau tahu, aku telah mempelajari guakang, ilmu luar, dari agama topi merah. Dengan memiliki ilmu itu, tulang-tulangku keras bagaikan besi. Tapi entah kenapa, belakangan ini kepalaku sering sakit. Bagian yang sakit ialah tiga dim di bawah belakang kepala. Aku ingat, bahwa dalam keluargamu terdapat kayu singhiobok, semacam kayu garu, yang berusia ribuan tahun. Menurut katanya orang, jika kita menggodok kayu itu dan diminum airnya, sakit kepala akibat latihan guakang bisa menjadi sembuh. Apakah kau menyimpan kayu itu? Bolehkah aku meminjamnya untuk sementara waktu Cena bingung? Ia tak mengerti apa maksudnya si gemuk. Apa itu singhiobok? Ia sama sekali tidak memilikinya. Sementara itu omateng mengacungkan jempol tangan dan meraba bagian belakang lehernya, di tempat yang cepung. Di sini, di sini yang sakit, katanya. Tiba-tiba hoa tong mengangsurkan tangan dan menekan di bagian itu dengan jerijinya. Di sini tanyanya. Aduh berteriak omateng. Benar di situ baiklah, aku akan menolong, kata hoa tong sambil mengurut beberapa kali. Omateng berteriak-teriak kesakitan dan mengaturkan terima kasih berulang-ulang. Sesudah itu, dengan terbirit-birit dia lari keluar dari taman itu. Hoa tong tersenyum dan membiarkan dia kabur. Sesudah si gemuk berlalu, hoa tong berkata dengan suara dingin, Aku tak mengerti, kenapa Tauwisu menggunakan orang gila itu sebagai nyepa. Semua perkataannya dusa belaka, cena kaget. Apa dia berdusa tanya Ibu Suci? Bahwa dia pernah mempelajari guakang dari agama topi merah, adalah hal yang sebenarnya, menerangkan hoa tong. Dan juga benar, bahwa jika seseorang berlatih salah, ia bisa merasakan sakit di bagian kepala. Tapi barusan, waktu aku mencobanya, ternyata dia berdusta. Jika benar ia mendapat luka di dalam badan karena latihan salah, ia tentu akan memuntahkan darah hitam waktu diurut olahku, tapi kenapa dia mengacobelotanya pula Ibu Suci? Entah, sahutnya. Aku juga tak tahu. Cena, apa benar keluargamu memiliki Sim Hyobok yang berusia ribuan tahun? Memang benar, air godokan Sim Hyobok bisa menyembuhkan penyakit begitu, semenjak kecil, Piao Koku memang mempunyai penyakit otak miring yang kadang-kadang kambuh, kata si Nona. Malam ini, penyakit itu rupanya kumat lagi. Dulu, keluarga ku memang mempunyai kayu mustika itu. Belakangan waktu ayah meninggal dunia, kayu itu dimasukkan ke dalam peti matinya. Hal ini rupanya tidak diketahui Piao Koku, di Tibet memang terdapat kepercayaan, bahwa Sim Hyobok bisa mencegah rusaknya jenazah dalam tempo lama dan banyak hartawan menyimpan kayu begitu. Maka itu, Hoatong percaya akan keterangan Cena dan tidak mendesak lagi. Ia tak tahu, bahwa Cena pun telah berdusta kepadanya. Malam itu, Sinona tak tidur. Ia rebah di pembaringan sambil mengasah otak untuk coba memecahkan apa maksud Tomateng. Cena adalah seorang yang berotak jardas dan sesudah memikir beberapa lama, ia dapat merabah-rabah maksud si gemuk. Ya, dengan mengacungkan jempol mungkin ia ingin mengatakan bahwa Toowisu tak boleh dibuat gegabah, bahwa Toowisu juga pernah mempelajari ilmu guakang agama topi merah, katanya di dalam hati. Mungkin ia ingin memberitahukan, bahwa Toowisu memakai baju lapis besi yang tidak dapat ditembuskan senjata tajam dan bahwa bagian kelemahannya adalah di belakang kepala, tiga dim di bawah otak. Semakin ia memikir, semakin ia merasa, bahwa tafsirannya adalah tafsiran yang tepat dan diam-diam. Ia merasa berterima kasih untuk petunjuk itu. Tanpa merasa fajar sudah menyingsing. Cena, memanggil Ibu Suci. Lekas berdandan. Tengah hari tepat kita harus pergi ke kuil untuk menjalankan upacara pembukaan, dengan perasaan duka, ia bangun dan lalu membersihkan badan. Ia berdandan dengan hati seperti diiris-iris, karena mengingat Tian Oe. Apakah Tian Oe akan datang? Tanyanya di dalam hati. Aku ingin sekali bertemu pula dengannya untuk penghabisan kali. Tapi, ah, lebih baik dia jangan datang. Di lain pihak, Tian Oe pun berada dalam kedudukan yang sama. Ia berkeras ingin menyaksikan upacara pembukaan kuil, tapi keng Tian sebisa-bisa coba menjegahnya. Bagaimana kau sendiri kau pergi? Tidak tanya Tian Oe. Aku pergi, jawabnya. Aku pergi sendirian, kau tunggu saja di rumah, kenapa kau boleh? Aku tak boleh, kata Tian Oe, uring-uringan. Pergiku ini adalah untuk menemui seorang yang sedang dicari olehku, menerangkan keng Tian. Tapi kau guna apa kau cari-cari urusankah sendiri sudah tahu, dia menjadi wanita suci dengan sukarela, justru itu, kata pula Tian Oe. Justru karena ia sudah menjadi wanita suci, aku ingin melihat wajahnya sekali lagi, hai. Benar-benar kau kepala batu, kata keng Tian. Semalam, jika tak keburu lari, kita tentu sudah celaka. Upacara hari ini bukan upacara kecil. Di samping rombongan Hoa Tong, hadir juga utusan Dalai dan Panchen Lama, Tawusu dan lain-lain pembesar negeri. Jika sampai terjadi onar, bagaimana kita menghadapinya? Mana bisa onar Tian Oe terus mendesak? Aku berdiri di antara orang banyak dan tujuanku hanyalah untuk melihat wajahnya. Satu kali saja, hektomet terkeng Tian mengeluarkan suara di hidung. Siapa berani tanggung semalam jika kau tidak berteriak, Hoa Tong tentu tidak sampai keluar dari istananya, aku bersumpah tak akan mengeluarkan sepatah kata-kata Tian Oe dengan suara keras. Begini saja. Kau totok saja jalanan darah gagu, supaya aku tak bisa bicara, keng Tian jadi kewalahan. Ia tersenyum seraya berkata, Baiklah. Aku merasa tak tega. Biarlah, satu kali lagi aku menjalankan tugas sebagai pengantar, kuil lama topi putih yang baru itu berdiri di atas sebuah gunung dan dibuat menurut contoh keraton potala di Lhasa. Biarpun besarnya dan luasnya tidak bisa dibandingkan dengan potala yang bertingkat 13, kuil itu mempunyai tujuh tingkatan dan tingginya lebih dari 20 tombak. Tak usah dikatakan lagi, pembuatannya teguh dan indah luar biasa, dengan tiang-tiang yang diukir, dengan batu-batu marmer dan tembok tinggi yang berwarna merah. Dari jarak puluhan li, orang sudah bisa melihat bangunan itu yang sangat angker. Dengan mengenakan pakaian penduduk Sakya, Keng Tian dan Tian Oe mendaki gunung itu bersama orang-orang yang ingin memasang hyo dan menonton keramaian. Kira-kira tengah hari, tibalah mereka di depan kuil tersebut. Dengan melalui jalanan yang ditutup dengan batu-batu marmer hijau, mereka mulai masuk ke dalam pekarangan. Sesaat itu, 12 pintu besar sudah dibuka semuanya dan dari pintu-pintu itu kelihatan mengepul ke atas asap hyo dan kayu garu yang sangat sedap baunya. Wawangian itu, keindahan seluruh kuil, suara tambur dan lonceng yang dipukul tak henti-hentinya, menimbulkan suasana yang angker dan suci. Tetamu yang datang berkunjung berjumlah ribuan, dan malahan mungkin laksaan orang. Tapi, kecuali suara lonceng dan tambur, keadaan sunyi senyap, karena tiada seorang pun yang berani bicara atau berbisik. Dengan mengikuti iring-iringan yang panjang, kengtian dan tian oe maju setindak demi setindak, melewati tiang-tiang jalanan yang tertutup genteng. Dinding di sekitar itu penuh dengan lukisan, satu antaranya adalah lukisan Faspa mengunjungi Kublai di Mongolia, lukisan itu indah luar biasa. Di sebelah kiri dilukiskan sepasukan tentara Mongol yang sedang mengiring joli Faspa dan di sebelah depan terdapat sejumlah pembesar tinggi yang menyambut kedatangannya. Tak jauh dari itu, dilukiskan tenda-tenda Mongol dan di belakang tenda, terlihat sejumlah orang yang sedang menyalakan api sambil menunggu kedatangan tamu agung itu. Di samping itu, terlihat juga unta-unta, keledai-keledai dan kerbau-kerbau yang sedang makan rumput. Yang paling menyolok adalah lukisan seorang wanita muda yang mengenakan pakaian bangsawan Nepal dan yang sedang berdiri di atas rumput. Paling menyolok, karena wanita itu berparas luar biasa cantik dan sungguh mengherankan, mukanya sangat mirip dengan muka pengcoan Tian Liye. Melihat lukisan tersebut, jantung keng Tian memukul keras. Siapa yang melukis gambar itu ia tanya dirinya sendiri. Tibet adalah tempat yang terpencil. Dari mana datangnya ahli gambar yang begitu pandai? Kenapa muka wanita itu sangat mirip dengan muka penggo ia melirik Tian Oe, tapi kawan itu ternyata tidak memperhatikan gambar atau lainnya, sebab kedua matanya tetap mengawaskan pintu, seperti juga cena bisa muncul di sembarang saat. Ia menghela nafas, tapi lantas saja ia ingat, bahwa ia pun tiada banyak bedanya. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan ruangan sembahyang yang indah dan besar. Semua orang segera berdiri di undakan batu, sambil menunggu dimulainya upacara. Di antara segala kemewahan yang terlihat dalam ruangan itu, yang paling menarik perhatian adalah dua pagoda suci yang terbuat dari emas dan yang diatasnya ditata dengan giyok, mutiara dan lain-lain batu permata. Selagi semua orang menunggu dengan hati berdebar-debar, tiba-tiba terdengar suara lonceng dan tambur yang sangat gencar, disusul dengan keluarnya seiringan lama yang mengenakan pakaian serba putih. Yang jalan paling memuka adalah Hoatong, yang di kiri kanannya diapit oleh empat muridnya yang terutama. Mereka berhenti dan berdiri di tengah-tengah kedua pagoda suci itu. Sesudah itu, keluar rutusan-utusan dalai dan pancin lama yang masing-masing diiring oleh empat pengikut. Sebagai tetamu agung, mereka berdiri berendeng dengan Hoatong, di samping pagoda suci. Belakangan, barulah keluar Tawisu dari Sakya dengan empat nyepa, antaranya Oma Teng yang bibirnya tersungging senyuman licik. Dilihat parasnya yang agak ketakutan dan sikapnya yang kikuk, dapat diduga, bahwa kejadian semalam belum dilaporkan kepada Tawisu. Maitu, Tian Oe terus mengawasi ruangan sebah yang dengan tidak berkesip, tapi rombongan wanita suci belum juga keluar. Keng Tian pun memasang Maitu keempat penjuru, tapi Kim Siyeye yang dicarinya tak kelihatan bayang-bayangannya. Sesaat kemudian, perlahan-lahan Hoatong mengangkat tangan dan berkata dengan suara nyaring, semenjak agama kami meninggalkan Tibet, sampai sekarang sudah lebih dari seratus tahun. Hari ini, berkat belas kasihannya Seng Buddha kami bisa kembali ke negeri sendiri dan atas dukungan Buddha hidup Dalai serta Panchen, kami memperoleh Sakya sebagai pusat untuk menyiarkan agama kami. Kami mengharap, bahwa mulai dari sekarang tidak akan terjadi sengketa apapun juga dan dengan dipayungi Seng Buddha, kita sama-sama bisa mengicipi suatu perdamaian yang abadi, harus diketahui, bahwa sedari tahun Chong Cheng, Kaiser Beng, ke-16, sekte topi putih telah didesak keluar dari Tibet oleh sekte topi kuning, dan sedari waktu itu sampai pada pembukaan kuil tersebut, sudah berselang lebih dari seratus tahun. Selama seabad lebih, sudah terjadi puluhan kali benterokan senjata. Sekarang, walaupun di Sakya sudah tidak terdapat banyak pengikut sekte topi putih, akan tetapi kejadian itu sangat menghirangkan hatinya semua orang. Maka itu, tidak toho atong disambut dengan sorak-sorai yang gemuruh. Kengtian manggut-manggutkan kepalanya dan di dalam hati, ia mengakui, bahwa segala tenaga dan uang yang digunakan untuk membuat kuil itu, mempunyai harga yang setimpal dengan maksudnya, yaitu perdamaian. Sesudah suara sorak-sorai merda, lonceng di ruangan sembah yang dibunyikan tiga kali dan dua baris lama lalu jalan memutari ruang itu sambil membaca doa dan menciprat-cipratkan air suci. Mendadak, seluruh ruangan seolah-olah kena arus listrik dan para hadirin membuka mati mereka lebar-lebar. Sererotan wanita muda, Semuanya berjumlah 36 orang yang mengenakan pakaian serba putih dan kudungan muka muncul dari pedalaman. Semua orang mengetahui bahwa upacara pembukaan kuil akan segera dimulai. Mereka mengawasi sambil menahan nafas, tapi orang yang hatinya berdebaran paling hebat adalah Tian Oe. Dengan tangan masing-masing mencekal botol kristal yang berisi air suci, wanita-wanita suci itu mulai menari-nari di depan patung Seng Buddha, sambil menciprat-cipratkan air suci di seluruh ruangan. Tian Oe mengawasi dengan metu, Tidak berkesip, akan tetapi, ia tak bisa membedakan yang mana cena. Sesudah menari-nari beberapa lama mereka menyanyikan lagu agama dalam bahasa Tibet, yang bunyinya kira-kira seperti berikut, air suci. Membersihkan kekotoran di dunia. Penaga Seng Buddha tidak terbatas. Memayungi umat manusia. Mendadak, pada bagian terakhir dari empat baris nyanyian itu, terdengar suara yang bernada agak tinggi dan agak gemetar. Dengan cepat Tian Oe mengawasi ke arah suara itu. Tiba-tiba ia melihat seorang wanita suci yang tubuhnya bergoyang-goyang dan gerakannya agak berlainan dengan kawan-kawannya yang lain. Jantung Tian Oe memukul keras. Itulah cena. Katanya di dalam hati dan matanya mengawasi dengan tidak berkesip. Cena, Aku sungguh tak mengerti. Ia mengeluh di dalam hati. Apa benar kau rela menjadi wanita suci seumur hidup? Ia tentu saja tidak menduga, bahwa pada waktu itu, kedukaan si Nona adalah seratus kali lipat lebih hebat daripada penderitaannya. Pada saat itu, cena telah menggunakan seantro tenaganya untuk mempertahankan diri. Sesudah memutari ruangan sembah yang sekali lagi, para wanita suci itu kembali memperdengarkan nyanyiannya, air suci. Mencuci hati, debu kotoran. Langit dan manusia menyaksikan kebenaran. Tersadar, bahwa dunia penuh kekosongan. Mendadak, 36 wanita suci itu berhenti menari dan menyanyi dan lalu berdiri berjejar di depan patung Buddha. Perlahan-lahan salah seorang membuka sebuah kelambu yang terbuat dari sutra kuning dan terlihatlah 18 patung Buddha yang sangat indah dan halus buatannya. Di tengah-tengah adalah patung Sakyamuni, Jilaihut, yang tingginya 2 tombak 4 kaki. Para wanita suci segera mencipratkan air suci kepada patung-patung itu dan kemudian lalu mundur dan berbaris di kedua samping. Demikian berakhirlah upacara resmi pembukaan kuil baru. Perlahan-lahan Hoatong maju ke depan patung dan dengan sikap hormat mempersembahkan hata kepada patung Jilaihut. Sesudah Hoatong, utusan Dalai dan Panchen lama mendapat giliran. Selama diadakan upacara tersebut, semua hadirin merangkap kedua tangannya sambil menundukan kepala dan membaca doa di dalam hati. Sehabis utusan Dalai dan Panchen, Tawisu Sakyamuni lalu maju ke depan. Ia berlutut di hadapan patung Jilaihut dan mempersembahkan hata yang lalu disambuti oleh seorang lama dan diselendangkan di lengan patung. Pada detik itulah, mendadak, mendadak saja terdengar teriakan Tawisu. Hampir berbareng dengan berkelebatnya sinar putih, sebilah golok terbang menancap di belakang kepala Tawisu. Cenah demikian terdengar bentakan Hoatong. Seluruh ruangan sebelah yang lantas kacau balau. Untuk membalas sakit hati, bertahun-tahun puterinya Raja Muda Cimpu melatih diri dalam ilmu melepaskan golok terbang. Ia sudah memahami ilmu tersebut sampai di dasar-dasarnya dan timpukannya tepat luar biasa, menancap di atas leher, tiga dim di bawah hot tak tapi, karena khawatir golok itu belum cukup untuk membinasakan musuh besarnya, hampir berbareng dengan bentakan Hoatong, ia melepaskan pula golok kedua dan ketiga dengan beruntun. Hoatong yang berdiri beberapa tombak jauhnya dari patung Jilaihut, cepat-cepat melompas sambil mengebas tangan bajunya, sehingga golok kedua terpental balik dan menancap di pundak cena, yang badannya lantas saja bergoyang-goyang, Tian Oe mencelos hatinya, hampir-hampir ia berteriak, tapi untung mulutnya masih keburu ditekap oleh tongkeng Tian. Golok ketiga tidak mengenakan sasarannya dan mengenakan punggung tosu. Tering, golok itu terpental dan menyambar utusan pancen, yang tidak mengenal ilmu silat. Dengan terkesiap buru-buru ia menundukkan kepala, tapi golok itu menancap di dekat tulang punggungnya. Pada saat itu, dengan sekali melompat, Hoatong sudah mencekal tangan cena. Tapi ia terkejut bukan main setelah melihat utusan pancen mendapat luka. Buru-buru ia melepaskan cena dan menolong utusan pancen. Begitu terlepas dari cekalan, cena lalu melompat naik ke atas meja sembahyang dan membuka kudungan mukanya. Aku adalah anak keraja muda cimpu teriaknya. Aku membunuh Tawisu untuk membalas sakit hati orang tua dan kejadian ini sama sekali. Tiada sangkut pautnya dengan orang lain. Sesaat itu, empat murid Hoatong sudah meloncat ke arah cena dan seorang antaranya sudah menyentuh pakaian si nona. Hampir berbareng dengan ucapannya, cena mencabut gelok yang menancap di pundaknya dan lalu menikam leher sendiri. Darah munkrat dan ia roboh terguling. Perlahan-lahan ia membuka matanya yang menyapu keempat penjuru. Di lain saat, ia meramkan kedua matanya dan dengan bibir tersungging senyuman, ia berpulang ke alam baka. Ia merasa puas, bahwa pada detik penghabisan, ia masih bisa melihat wajah Tantian Oe, yang juga mengawasinya dengan metu, tidak berkesip. Dapatlah dibayangkan, betapa kagetnya semua orang melihat kejadian yang tidak diduga-duga itu. Untuk sejenak, semua orang berdiri terpaku dengan mulut ternganga. Di lain saat, mereka mengeluarkan teriakan dan bagaikan gelombang, berlomba lari keluar dengan saling glesat. Hanya Tantian Oe sendiri yang tetap berdiri tegak, sambil terus mengawaskan tubuh cena. Yang berlumuran darah. Pada waktu Sino naroboh, darahnya bergolak dan tanpa merasa, ia berteriak, cena. Cena sambil berteriak, ia melompat ke depan untuk menghampiri kecintaannya. Keng Tian buru-buru mencekal tangannya seraya berbisik, Tian Oe, kuatkan hatimu. Jangan menerbitkan keonaran ia menyeret pemuda itu, yang, seperti orang linglung, lalu mengikuti. Di dalam dan di luar ruangan sembahyang, keadaan kacau balau. Di antara teriakan-teriakan, tiba-tiba terdengar jeritan, Tawusu binasa itulah jeritan dari salah seorang pengikut Tawusu. Kekalutan menghebat dengan ribuan orang berlari-lari bagaikan kalap. Sekonyong-konyong terdengar teriakan Oma Teng yang sangat nyaring, tangkap kawan pembunuh. Tangkap konco pembunuh sesaat itu, Keng Tian dan Tian Oe sedang berlari-lari keluar dari pintu goat geibun. Mendadak, seorang lama mencegat jalanan mereka. Tanpa menegur lagi, Keng Tian menyikut dan lama itu lantas saja roboh terguling. Gelombang manusia terus merangsak dari belakang dengan dasyatnya, sehingga tubuh si lama terinjak-injak. Waktu ia merangkak bangun, Keng Tian dan Tian Oe sudah tak kelihatan bayang-bayangannya. Antara begitu banyak orang, hanyalah Hoa Tong yang bisa mempertahankan ketenangannya. Sesudah kagetnya hilang, metode dan kupingnya memperhatikan segala apa. Teriakan Tian Oe tentu saja tidak terlolos dari perhatiannya, akan tetapi, sebab Keng Tian dan Tian Oe mengenakan pakaian penduduk Sakya dan juga karena mereka berada di antara ribuan orang, untuk sementara Hoa Tong tak bisa mengenali siapa yang sudah mengeluarkan teriakan itu. Begitu melihat seorang lama terpukul roboh, ia lantas memburu sambil berteriak, jangan lari. Semua orang berpencar ke dua pinggiran. Kawan pembunuh adalah dua bocah itu. Semua orang jangan lari teriakan Hoa Tong yang sangat berpengaruh memberi hasil yang diharapkan dan, meskipun ketakutan, semua orang lantas saja menghentikan tindakannya. Keng Tian kaget bukan main. Hoa Tong sunggu lihai katanya di dalam hati. Selagi ia berusaha untuk mencari jalan guna meloloskan diri, tiba-tiba terdengar suara tertawa yang aneh. Semua orang minggir. Aku ingin berjumpa dengan Buddha hidup katanya. Itulah suara Kim Xiaiei. Dengan hati berdebar-debar, Keng Tian menengok ke arah suara itu. Sesaat itu semua orang sudah mulai lari lagi dan sambil menyarat Tian Oe, Keng Tian lalu menggunakan kesempatan yang baik itu. Dalam sekejap mereka sudah keluar dari pintu kuil dan terus kabur ke belakang gunung dengan mengambil jalanan kecil. Kira-kira sepasangan hiyo, mereka tiba di belakang gunung yang sepi dan sampai di situ, barulah hati Keng Tian menjadi lega. Ia menetpuk pundak Tian Oe Sraya berkata, Tan Heng, sadarlah Tian Oe mengawaskan dengan sorot mece lupa ingat. Cenah. Ah, Cenah ia mengeluh dengan suara hampir tak kedengaran. Sekarang aku tahu, kenapa kau menjadi wanita suci, Cenah yang sudah mati tak bisa hidup kembali, kata Keng Tian dengan suara membujuk. Menurut pendapatku, kejadian ini akan menerbitkan keonaran besar. Paling benar kita cepat-cepat pulang untuk berdamai, berdamai apa aku toh tak bisa mengambil jenazahnya, jawab Tian Oe. Keng Tian insyaf, bahwa otak pemuda itu masih kacau akibat pukulan yang hebat. Tanpa berbicara lagi, ia menyeret pula tangan Tian Oe dan terus berlari-lari ke arah gedung Soan Wyesu. Selagi enak jalan, sekonyong-konyong terdengar suara orang dalam bahasa Tibet, hektometer. Sesudah menerbitkan keonaran, kau orang mau mabur. Keng Tian menoleh dan dari arah belakang pohon muncul dua orang. Yang satu adalah seorang pendeta India yang tangan kanannya mencekal tongkat bambu warna hijau, sedang tangan kirinya memegang sebuah mangkok emas. Orang itu bukan lain dari si pendeta berkelana yang pernah coba merebut guci emas dan yang telah direbohkan dengan pengpok sintan. Orang yang saptunya lagi adalah truci yang semalam mengacau di taman Hoatong. Tanpa menegur lagi, si pendeta lalu membabat dengan tongkatnya dan menghantam kepala Tian Oe dengan mangkok emas. Melihat sambaran dasyat dari mangkok itu, pada detik yang sangat berbahaya, Keng Tian menyikut, sehingga tubuh Tian Oe terpental dan berbareng dengan itu, ia memapaki senjata tersebut dengan tinju kiri, dengan menggunakan tenaga To Alek Kim Kong. Di luar dugaan, begitu tersentuh, mangkok itu terputar-putar bagaikan terbang dan Keng Tian merasa tinjunya diisap dengan semacam tenaga yang sangat kuat. Ia terkesiap, tapi tak jadi bingung. Sambil mengerahkan Iwe Okang dan dengan pukulan ngoteng kaisan yang sangat keras, ia membabat dengan telapakan tangan kanan. Akibat babatan itu, tongkat si pendeta terpental ke atas, akan tetapi, sebagai ahli silat jempolan, hampir berbareng ia sudah menyodok jalanan darah Yan Ki Hiat, di dada Keng Tian. Serangan susulan ini memang sudah diduga Keng Tian. Cepat bagaikan kilat, pukulan ngoteng kaisan berubah menjadi To Akin Achiu, ilmu menangkap, dan ia menangkap ujung tongkat. Si pendeta kaget bukan main dan lalu membetot dengan menggunakan Iwe Okang, tapi tidak bergeming. Kedua jago itu lantas saja mengadu tenaga dalam dan saling membetot. Tongkat si pendeta di cekal Keng Tian, sedang tinjuk kiri Keng Tian diisap mangkok si pendeta. Sesaat kemudian, dari atas kepala si pendeta mengepu luat putih, suatu tanda bahwa ia sedang mengerahkan seantara Lwe Okangnya. Teruci, yang sedari tadi menonton tanpa bergerak, jadi sangat kaget. Ia adalah sutit, keponakan murid, si pendeta dan mengetahui, bahwa paman gurunya biasanya sungkan dibantu orang. Tapi keadaan sekarang adalah lain dari keadaan biasa. Sesudah memikir sejenak, tanpa menghiraukan kemungkinan dimaki, ia membuka kongso, tali ikatan pinggang yang terbuat dari baja, yang lalu disabitkan ke muka Keng Tian. Pada detik itu Keng Tian berada dalam bahaya besar. Karena sedang mengadu tenaga dengan menggunakan dua tangannya, ia tak bisa berkelit atau menangkis lagi, sedang Tian Oe terus berdiri terlongo-iongo, seperti orang yang lupa ingatan. Pada saat genting itu, dalam bingungnya Keng Tian membentak keras, suaranya menggeledek seolah-olah halilintar di tengah hari bolong. Teruci terkesiap dan tangannya agak bergemetar, sehingga kongso itu meleset dari sasarannya, lewat tiga dim dari kulit muka Keng Tian. Akibat bentakan itu, Tian Oe tersadar dan sambil menghunus pedang, ia segera melompat dan menyampok kongso yang telah disabitkan untuk kedua kalinya ke muka Keng Tian. Begitu senjata musuh terpental, ia mengirim serangan kedua dengan pukulan Tai Peng Tian Chie, burung Garuda membuka sayap, sehingga dengan hati mencelos, buru-buru teruci meloncat ke samping. Ia sungkan memberi nafas kepada musuh dan lalu mengirim serangan ketiga dengan ilmu pengcohan Huwibo, sungai es berterbangan, ialah salah satu pukulan yang paling liahai dari pengcohan Kiam Hoat. Sebisa-bisa teruci coba menolong diri dengan melompat ke belakang, tapi ia agak terlambat, karena topinya kena dibabat putus. Melihat liahainya pemuda itu, Keng Tian jadi sangat girang dan ia sama sekali tidak menduga, bahwa dengan berdiam beberapa bulan di keraton es, ilmu silat Tian Oe sudah maju begitu jauh. Karena mengetahui, bahwa jago Kalimpong itu bukan tandingan Tian Oe, maka dengan hati mantap, Keng Tian segera mengerahkan seantara lewekangnya dan membetut sekeras-kerasnya. Sekali ini, kaki si pendekta terangkat dari bumi dan tubuhnya terputar. Melihat lawannya keteter, Keng Tian segera mengerahkan tenaga di tangan kiri untuk melepaskan isapan mangkok. Sesaat itu, tiba-tiba ia mendengar suara teruci yang berkata dalam bahasa Tibet, Jangan banyak tingkah, kau. Kecintaan sendiri kau masih tak bisa melindunginya, guna apa kau membantu kawan? Sambil berkata begitu, ia mengawasi Tian Oe dengan sorot meti mengejek. Mendengar perkataan itu yang tajam seperti pisau, Tian Oe menjadi kalap. Ia melompat keluar dari gelanggang pertempuran dan sambil menyender di pohon dengan badan bergoyang-goyang, ia berteriak, Benar, benar. Guna apa aku menjadi manusia kecintaan sendiri saja, aku sudah tak mampu melindungi. Cona, cena. Aku sungguh merasa malu terhadap kau melihat siasatnya berhasil, Sambil tertawa nyaring, teruci melompat dan menyabet muka Keng Tian dengan senjatanya. Apa mau, sebelum Kongso mengenakan sasarannya, tubuh si pendeta dan Keng Tian sudah mulai terputar-putar dengan cepatnya, Sehingga, karena khawatir melukakan paman guru sendiri, ia terpaksa menarik pulang senjatanya. Di lain detik, berbareng dengan teriakan Keng Tian yang sangat nyaring, Mereka berpencaran dan dengan gerakan kilat, Keng Tian sudah menghunus pedang Yuliong Kiam. Begitu melihat musuh terpencar dari susoknya, teruci segera menghantam dengan Kongso. Awas teriaksi pendeta. Teruci kaget dan coba menarik pulang senjatanya, tapi sudah tidak keburu lagi. Ujung Kongso terbabat putus dan dua bola baja yang tercantel di situ, jatuh di tanah. Ternyata, sesudah saling membetot beberapa saat, Keng Tian mengetahui, bahwa tenaga mengisap dari mangkok itu muncul dari gerakan terputarnya, Sehingga semakin ia membetot tangannya, isapan itu jadi semakin keras. Buru-buru ia menukar siasat dan memutar tangannya, Tapi arah putaran tangan itu adalah sebaliknya dari arah putaran mangkok. Benar saja, sesudah dua putaran, tangannya terlepas dari isapan. Terima kasih telah menonton!